Terima kasih, rekan Daois, atas bantuan Anda. Hampir pada saat Su Yin Ling membungkuk penuh rasa terima kasih, wajah semua pembudidaya di 39 binatang raksasa itu langsung berubah. Mereka semua memandang Wang Bao Le. Kejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya. Suara yang dibuat Wang Bao Le saat dia mengetuk meja memiliki kekuatan yang tak terlukiskan, seolah-olah telah mempengaruhi hukum, memiliki kemampuan untuk membuat jiwa seseorang bergetar. Setiap orang yang mendengarnya merasakan kegelisahan. Mereka menyaksikan pria misterius yang diselimuti hitam itu hancur dan menghilang di bawah suara. Adegan ini segera membuat semua orang merasakan rasa hormat yang mendalam, mau tak mau mereka merasakan rasa kagum. Di saat yang sama, keraguan kuat muncul di hati mereka. Wang Bao Le ini, ada yang tidak beres. Mengapa saya merasa setelah dia keluar dari konferensi ini, seluruh dirinya mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Ada aura aneh pada dirinya. Sebelumnya, meskipun Wang Bao Le kuat, dia tidak lebih kuat dari kita. Tapi sekarang, kenapa aku merasakannya saat aku melihatnya, aku seolah-olah sedang melihat sosok senior yang perkasa di sekte tersebut. Namun, budidayanya belum mencapai level itu. Entah itu pukulan yang melukai murid kaisar ilahi, menyebabkan anak dao dari sembilan prefektur memerintahkan kepalanya, Dewa Dharma Surgawi berdiri dan mengembalikan busur, atau suara yang mengejutkan, semuanya menunjuk pada sebuah jawaban. Wang Bao Le ini pasti mendapatkan sesuatu yang tak terbayangkan dari pencerahannya di kehidupan sebelumnya. Sementara pikiran semua orang kacau, Wang Bao Le sendiri juga terguncang oleh suara ketukan. Dia menunduk dan melihat tangan yang mengetuk meja. Epiphany dari kehidupan sebelumnya ada dalam pikiran, mereka berubah menjadi potongan-potongan gambar yang melintas. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Saat ini dia seharusnya berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Sampai batas tertentu setelah memahami lima kehidupan sebelumnya, dia dapat dikatakan telah menyelesaikan kembalinya jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Kematian bukanlah tujuan akhirnya, dia akan tetap ada di kehidupan selanjutnya. Hanya saja segala sesuatu di sekitarnya telah berubah peran. Seluruh dunia seperti surga tempat tumpukan balok-balok bangunan. Setiap kehidupan hanyalah balok-balok bangunan yang runtuh, menggunakan balok-balok yang sama, menempatkannya di tempat yang berbeda, dan menumpuknya dalam bentuk yang berbeda-beda. Sekalipun budidayanya bukan yang tertinggi, di dunia ini, selama dia memilih untuk tidak terpengaruh oleh karma apapun, tidak ada yang bisa menghabisi. Namun, harga yang harus dia bayar adalah sikap acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Dia harus menyaksikan dunia naik dan turun, dan menyaksikan langit berbintang menjadi gelap, dia harus menyaksikan dunia berubah. Dia harus menyaksikan akhir hidup ini secara diam-diam. Dia harus menyaksikan semua makhluk hidup menghilang. Dia seperti dewa yang berdiri tinggi di atas orang lain. Ini adalah sebuah jalan, dan juga pilihan hidup. Saat suara ketukan bergema, suara itu muncul dalam kesadaran Wang Baole, memungkinkan dia untuk memahami sesuatu. Jalan ini, apakah cocok untukku? Wang Baole menutup matanya. Pada saat itu, apa yang memandang Wang Baole seperti orang lain di sekitarnya adalah proyeksi pulau di gunung berapi, serta Dharma Surgawi yang agung. 89 dewa Dharma Surgawi memiliki tatapan aneh di mata mereka pada saat itu. Tubuh mereka baru saja kabur sesaat. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat, jadi tidak ada yang menyadarinya. Namun, dewa Dharma Surgawi telah menyadarinya. Dia menyipitkan matanya, dan kebingungan muncul di kedalaman matanya. Dia memperhatikan Wang Baole dengan cermat. Bibirnya tidak bergerak, tetapi sebuah pikiran masih melekat di benak Wang Baole. Tahukah kamu bahwa menyebut dirimu dewa setelah kamu kembali tidaklah berlebihan? Kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku tahu. Dewa yang jiwanya tidak bisa dihancurkan dan telah bereinkarnasi berkali-kali. Wang Baole membuka matanya dan menjawab dengan tenang. Karena kamu tahu, dan kamu tahu sebagian jawabannya, kenapa kamu masih terkena karma. Bukankah pilihan terbaik dan paling tepat bagimu adalah tetap tinggal di dunia acuh-ta'acuh sepertiku dan tidak terpengaruh karma serta menyaksikan dunia berubah. Bukankah pilihan terbaik adalah menunggu 68 tahun agar kehidupan ini dimulai kembali. Wang Baole terdiam saat mendengar itu. Tidak ada yang akan mengerti maksudnya jika dia mengatakan itu kepada orang lain di tempat ini. Hanya dia yang mengerti apa yang dia katakan. Namun, dia enggan menerimanya. Itu seperti dalam enam, tujuh, delapan, dan sembilan kehidupan sebelumnya, orang lain mencoba keluar dari dunia ini dan melihat seperti apa dunia luar, novel ringan. Dia tidak ingin tinggal di daerah yang sama selama sisa hidupnya. Kehidupan sebelumnya telah berlalu, dan dia tidak dapat mengambil keputusan. Namun, dalam hidup ini dia bisa membuat keputusan. Meskipun dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak memilih jalan ketidakpedulian dan kembali dari keilahian ke dunia fana, dia harus membayar harga yang mahal jika dia memilih untuk pergi ke arah lain. Kratua, kamu sudah hidup bertahun-tahun. Apakah Anda mencoba membuktikan bahwa Anda benar-benar ada, atau apakah Anda pernah ada sebelumnya? Wang Baole memandang guru Dharma Surgawi dan mengirimkan pemikiran telepati juga. Dharma Surgawi yang agung terdiam. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan suara serak. Tahukah Anda bahwa kehidupan ini sedikit berbeda dari 89 kehidupan sebelumnya? Saya memiliki firasat bahwa jika Anda mati dalam kehidupan ini, itu akan menjadi nyata Anda akan menjadi abu dan lenyap. Jika Anda tidak terpengaruh oleh karma, Anda masih memiliki kehidupan setelah kematian. Dibandingkan memuji secara diam-diam, saya ingin bisa hidup tanpa penyesalan. Setelah hening beberapa saat, Wang Baole mengirimkan pemikiran yang tegas. Saya tidak mengerti, sama seperti saya tidak mengerti mengapa Anda menabrak langit berbintang di kehidupan sebelumnya, Anda mempengaruhi harimau kecil dan rubah kecil. Mereka memilih untuk pergi sama sepertimu, tapi aku tidak akan menghentikanmu. Raja Dharma Surgawi yang agung menghela nafas pelan. Terima kasih, Wang Baole mengangguk, dan Dewa Dharma Surgawi yang agung mengalihkan perhatiannya. Selain menanggapi Dewa Dharma Surgawi yang agung, Wang Baole tidak peduli dengan hal lain di sekitarnya. Pada saat itu, dia mengambil cangkir anggurnya dengan ekspresi tenang di wajahnya, meletakkannya di dekat mulut, dan meminumnya. Kemudian, dia berbicara kepada Su Yin Ling, yang memberikan penghormatan kepadanya. Kamu boleh pergi, kata-katanya ringan dan luas. Namun, kata Wang Baole, ditambah dengan kesaktian sebelumnya dan ekspresi hormat Su Yin Ling setelah mendengar kata-kata tersebut, segera membuat Wang Baole merasa semakin misterius, perasaan itu semakin kuat. Lampu, Fel, dia duduk di sana, intinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan proyeksi lainnya, dan dia bahkan bukan seorang bintang. Namun di mata semua orang, sepertinya dia seharusnya duduk di sana. Perasaannya yang aneh, juga menimbulkan rasa kagum dan hormat yang tak bisa dijelaskan muncul di hati orang-orang di sekitarnya. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan Wang Baole dengan sengaja. Setelah mengalami pencerahan yang dialaminya dalam sepuluh kehidupan sebelumnya, ia memang mengalami banyak perubahan pada tubuhnya. Perubahan tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan budidayanya, namun sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pemahamannya. Terlepas dari apakah itu pertarungan sengit ras dewa di langit berbintang, epifani seumur hidup para zombie ketika mereka melihat ke langit, atau kesombongan tak terkendali dari para prajurit yang penuh kebencian, semua ini telah menyebabkan perubahan dalam wataknya. Hal ini terutama terjadi pada kehidupan rusa putih kecil, lompatan keluar dari dunia dan melihat peti mati memiliki dampak yang lebih besar pada dirinya. Namun, dampak dari semua ini jauh lebih kecil daripada apa yang dia lihat dan alami di tangan sisa jiwa kuno, Sunde. Ada juga pilihan Wang Baole setelah percakapannya dengan Sang Bhagava Dharma Surgawi. Dia adalah dewa palsu yang tidak bereinkarnasi ke dunia. Dia hanya ingin menjadi orang yang luar biasa di dunia ini. Alasan mengapa dia menghabisi pria berjubah hitam dan menyelamatkan Su Yin Ling hanyalah efek samping. Tujuan sebenarnya Wang Baole adalah menemukan Zi Yue, atau mungkin, membiarkan Zi Yue datang mencarinya. Saya tidak percaya, di kehidupan kesembilan sebelumnya, ketika Su Yin Ling berubah menjadi ikan kecil, Zi Yue pada akhirnya menghancurkannya hingga mati. Fakta bahwa saya tidak mendengar penjelasannya adalah tindakan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, satu-satunya petunjuk mengenai kelabang berwarna darah sekarang mungkin adalah Zi Yue. Mata Wang Baole berbinar. Di kehidupan sebelumnya, hal yang paling membuatnya waspada adalah kelabang berwarna darah dari awal hingga akhir. Benda yang diwakili oleh kelabang mungkin adalah sebuah benda, tapi kemungkinan besar itu adalah manusia. Wang Baole tidak tahu apa-apa, dan nona kecil bertopeng tetap diam sepanjang waktu. Itu sebabnya dia ingin memahami kelabang berwarna darah, Wang Baole merasa bahwa Zi Yue mungkin bisa menjadi invasi. Sedangkan untuk memikirkan Zi Yue, serta bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh cara yang mungkin dia tunjukkan, Wang Baole bisa menebak sedikit. Meski ada bahaya, jika dia melewatkan kesempatan ini, Wang Baole tidak tahu kapan dia bisa benar-benar menemukan Zi Yue. Dibandingkan dengan masa depan yang tidak dapat dikendalikan, paling tidak, koneksi, modulasi, dan latar belakang yang dia miliki sekarang dapat menimbulkan bahaya hingga tingkat yang paling besar. Oleh karena itu, dalam pandangan Wang Baole, ini adalah peluang terbaik. Zi Yue, maukah kamu muncul? Wang Baole terpaku pada dirinya sendiri. Lalu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat payudaranya. Di sana, di bawah pakaiannya, ada pecahan topengnya. Yi, bagaimana cara menanamnya? Sialan gendut, jangan panggil aku Yi. Apakah kita sedekat itu? Suara nona kecil yang telah lama ditunggu-tunggu terdengar di benak Wang Baole. Wang Baole tertawa gembira saat mendengar suara itu. Kemunculan suara tersebut membuatnya tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat mengasyikkan dan seolah menjadi nyata. Baiklah, bagaimana kalau aku memanggilmu sayang kecil? Tak tahu malu, Wang Yi, yang mengenakan topeng, memancarkan dan tidak mengucapkan katapun. Namun, dengusannya membuat Wang Baole merasa lebih bahagia. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Dharma Surgawi yang agung. Dharma Surgawi yang agung juga menemui dengan datangnya yang dalam. Keduanya saling memandang dan mengalihkan pandangan mereka. Perjamuan ulang tahun berlanjut. Entah itu suara keabadian atau suara orang-orang yang memberi penghormatan pada hari ulang tahun. Semuanya terus bergema di bintang yang ditakdirkan itu. Ada pula pidato keagungan Dharma Surgawi yang disampaikan saat bulan mawar. Beliau berbicara tentang hukum takdir. Semua orang mendengarkan. Semua proyeksi di pulau itu mendengarkan. Hanya Wang Baole yang tidak mendengarkan. Nona kecil, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berbicara lagi. Kali ini, suaranya rendah dan serius. Fati, apakah kamu sudah benar-benar menginstallnya? Sudah, jawab Wang Baole. Kamu bahkan tidak menanyakan apa yang aku minta, dan kamu hanya mengatakan bahwa kamu sudah bertanya. Kamu tidak tulus. Ikatanku terlalu dalam, dan aku mempunyai terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Itu sebabnya saya tidak bisa menjadi dewa yang acuh-ta'acuh terhadap dunia. Wang Baole tersenyum cerah dan gigih. Matanya juga menjadi sangat jernih, seperti rusa putih. Kenapa? Untuk diriku sendiri dan untukmu, Wang Baole berkedip dan berkata dengan lembut. Misi kecil menjawab, setelah beberapa lama, suara lembut yang hampir tidak bisa didengar Wang Baole terdengar. Terima kasih. Wang Baole tidak mengucapkan katapun. Tanpa disadari, ceramah Sang Bagafa Surgawi tentang takdir telah berakhir. Saat matahari muncul di langit dan malam berlalu, pesta ulang tahun mencapai tahap akhir. Saya mengundang Anda, teman-teman, untuk mempelajari buku takdir-takdir dan mengamati bayangan Anda di masa depan. Budak tua di samping dewa Dharma Surgawi berjalan keluar pada saat itu. Setelah berkonsultasi dengan dewa Dharma Surgawi, dia memandang Wang Baole dan yang lainnya. Namun, ketika dia melewatinya melewati Wang Baole, dia memutarnya tanpa sadar. Teman-teman kecil yang dia sebutkan jelas tidak termasuk Wang Baole. Sebagai pelayan di samping Sang Bagafa Dharma Surgawi, dia sangat mengidolakan Sang Bagafa Dharma Surgawi. Itu juga karena ini, dia dapat dengan jelas merasakan perbedaan dalam cara dewa Dharma Surgawi yang agung memperlakukan Wang Baole. Seolah-olah status mereka bukan lagi superioritas, melainkan kesetaraan. Kesetaraan inilah yang menyebabkan hati budak tua itu bergetar. Secara naluriah, dia tidak berani memanggilnya teman muda. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kegembiraan muncul di wajah murid Kaisar Ilahi Jijia dan anak Dao dari sembilan prefektur. Hal yang sama terjadi pada Si Eh Hai Yang dan Sing Jingzi. Meskipun mereka telah memperoleh banyak pencerahan dari kehidupan mereka sebelumnya, dibandingkan dengan kemampuan melihat bayangan di masa depan, kehidupan selanjutnya jelas lebih penting. Bagaimanapun, masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa diraih di tangan mereka. Si Eh Hai Yang dan Sing Jingzi melakukan hal yang sama. Mata mereka bersinar terang saat mereka melihat Dharma Surgawi yang agung. Hanya Wang Baole yang tetap tenang dan tidak terganggu. Dia telah lama mengetahui asal-muasal kitab Dharma Surgawi dan memahami apa yang disebut bayangan masa depan. Dia hanya menggunakan catatan nasib semua makhluk hidup dalam kehidupan ini untuk menyimpulkan perubahan di masa depan dengan cara tertentu. Ada sisi nyata dari kenyataan, dan ada alasan mengapa hal itu tidak nyata. Namun, kebanyakan orang tidak memiliki hak untuk mengubah lintasan nasib mereka, sehingga bayangan masa depan yang mereka lihat menjadi nyata. Perbedaan pemahaman membuat Wang Baole menjadi tenang. Dia melihat kegembiraan empat orang lainnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Segera, murid Kaisar Ilahi Jijia adalah orang pertama yang berdiri setelah diundang oleh penguasa Dharma Surgawi. Dia berlari menuju penguasa Dharma Surgawi. Dia mendekat dalam sekejap. Saat Dewa Dharma Surgawi tersenyum, murid Kaisar Ilahi Jijia membungkuk dengan penuh semangat. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Saat Dewa Dharma Surgawi melambaikan tangannya, aura kuno dan kuno muncul, kekuatan tertinggi kitab takdir muncul di hadapannya. Murid Kaisar Ilahi mengangkat tangannya dan menempelkannya pada buku takdir. Novel Ringan Saat dia meletakkannya, tubuh murid Kaisar Dewa Kijia bergetar hebat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Seluruh proses hanya berlangsung selama tiga tarikan nafas. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mundur dengan tiba-tiba, dia mundur lebih dari seratus kaki, tetapi tubuhnya masih gemetar. Masih ada ketakutan di matanya. Dia berbalik dengan cepat dan menatap Wang Baole. Kamu? Ketika murid Kaisar Ilahi Jijia memandang Wang Baole, dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Adegan ini langsung menimbulkan keributan di sekitarnya. Itu juga membuat Wang Baole, yang tidak memiliki banyak antisipasi dan minat, memandangnya, dia sedikit menyipitkan matanya. Namun, yang membuat Wang Baole menyesal adalah murid Kaisar Ilahi Jijia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya, dia terus menarik nafas dalam-dalam. Dia menangkupkan mencapai Dewa Dharma Surgawi dan mengeluarkan selembar kertas emas tanpa ragu-ragu. Dia merobeknya dalam sekejap, tubuhnya langsung diselimuti kabut yang keluar dari sobekan kertas, dan dia menghilang. Hal ini semakin mengejutkan orang-orang di sekitarnya, dan otoritasnya pun semakin keras. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja berteleportasi. Kenapa dia menatap Wang Baole dengan ketakutan di matanya? Lampu, fel, diam. Keributan itu dengan cepat diredam oleh budak tua pendeta Dharma Surgawi. Namun, meski penonton tidak lagi kehilangan suara, mata mereka kini terfokus pada Wang Baole. Wang Baole sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Segalanya tampaknya terkait dengan fakta bahwa Kaisar Ilahi Jijia telah melihat sesuatu tentang dirinya di bayangan masa depan. Namun, ada kemungkinan lain. Mungkinkah orang ini melakukan ini dengan sengaja? Apakah dia mencoba menipuku? Wang Baole berpikir sendiri. Anak dao dari sembilan prefektur menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju kitab takdir. Setelah memberi hormat kepada Dewa Dharma Surgawi, dia mengangkat tangannya dan meletakkan di buku takdir. Dia mengambil sekitar tiga nafas, sama seperti murid Kaisar Ilahi. Kemudian, tubuhnya gemetar saat dia mundur. Wajahnya pucat dan tanpa warna apapun. Dia menatap Wang Baole. Kali ini, tanpa menunggu dia berbicara, suara Wang Baole terdengar ke segala arah. Apa yang Anda lihat? Anak dao dari sembilan prefektur terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan suara serak. Aku melihat diriku mati di tanganmu. Dengan itu, dia berputar dan terbang keluar pulau bahkan tanpa menoleh. Dia langsung terbang ke langit. Kerumunan sekali lagi terkejut. Mereka memandang Wang Baole dengan aneh di mata mereka. Wang Baole mengerutkan kening dan tidak berkata apapun. Sing Jingzi, yang berdiri di sana, sudah berdiri. Dia berjalan ke kitab takdir dan menekannya. Waktunya adalah lima nafas. Setelah lima nafas, dia dengan tenang mengangkat tangannya dan melihat ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia menyentuhkan pedang Ibel 15 di belakangnya dan menatap Wang Baole dari sudut matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia menangkupkan kenyamanan dan membungkuk kepada Dewa Dharma Surgawi dan Wang Baole, lalu berbalik dan pergi. Saat itu, Wang Baole benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mempercayai tindakan murid kaisar ilahi dan anak dao dari sembilan prefektur, tapi Sing Jingzi jelas tidak perlu bertindak seperti itu. Wang Baole berpikir sendiri sambil menatap Sye Haiyang. Sye Haiyang juga penasaran. Dia mengangguk pada Wang Baole, berdiri, dan berjalan mendekat. Dia menekankan telapak tangannya pada buku takdir surga. Dia tidak punya waktu sebanyak Sing Jingzi, dan dia mundur hanya dalam dua tarikan nafas. Kilatan aneh muncul di matanya. Ketika semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian, dia memandang Wang Baole dan mengirimkan pemikiran telepati. Paman bela diri Baole, ada yang tidak beres. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan bayangan yang saya lihat. Ini tidak tampak seperti bayangan, tapi suatu bentuk pengakuan. Suatu hari nanti, kamu tidak terlihat seperti kamu lagi. Menarik, Wang Baole membukakan matanya. Ada kilatan kecemerlangan di dalamnya. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju buku takdir surgawi. Ketika dia mendekati buku takdir yang lemah, Wang Baole tidak segera mengangkat tangannya untuk menekannya. Sebaliknya, dia melihat Dharma surgawi yang agung dihadapannya, menangkupkan pukulannya, dan membungkuk. Saat dia mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan serius. Agung? Apa yang mereka lihat? Saya juga tidak tahu. Dharma surgawi yang agung kehancuran. Dia tidak berbohong. Dia tidak mengetahui masa depan semua orang. Jadi, Wang Baole berpikir sejenak, dan cahaya di matanya semakin kuat. Dia tiba-tiba mengangkat tangan dokumen dan menekannya pada buku takdir surga. Namun, saat dia menekannya, bayangan buram dari papan kayu hitam muncul di tangan kecurigaannya, menghilang dalam sekejap. Bam! Kitab takdir bergetar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Sepertinya tidak tahan lagi, dan gelombang riak menyebar. Dengan Wang Baole sebagai pusatnya, riak-riak itu menyebar ke segala arah dan menuju seluruh bintang yang ditakdirkan surga. Bayangan masa depan muncul di mata Wang Baole pada saat itu. Langit cerah, dan matahari menyinari daratan. Itu jatuh di puncak gunung, pegunungan, dan laut. Seluruh dunia sangat luas dan tidak terbatas. Seseorang tidak dapat melihat titik tidak peduli seberapa tinggi seseorang berdiri. Tampaknya olah ukuran dunia ini tidak terbatas menurut pemahaman seseorang. Jika seseorang berpikir bahwa dunia ini kecil, maka dunia itu mungkin benar-benar kecil. Namun, jika seseorang berpikir bahwa dunia ini sangat besar, maka tidak ada batasan seberapa besar dunia itu. Tempat ini sangat aneh. Wang Baole membukakan matanya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di pulau kawah bintang yang ditakdirkan itu. Tidak ada lagi buku takdir di hadapannya. Sebaliknya, dia berdiri di puncak gunung yang mencapai awan, seolah-olah ingin bersaing dengan langit untuk mendapatkan ketinggian. Awan berputar-putar di sekelilingnya, dan angin meneru memenuhi udara. Puncak gunung di bawah kakinya tertutup salju karena perbedaan suhu dengan lereng gunung. Namun, saljunya bukan putih, melainkan biru. Salju biru, angin kencang, lautan awan yang tak terbatas, dan daratan tak berujung yang Wang Baole tidak bisa lihat ujungnya saat dia melihat melalui lautan awan. Inilah yang dilihat Wang Baole. Jika kesadarannya tidak jelas, Wang Baole akan berpikir bahwa dia sekali lagi tenggelam dalam epiphany di kehidupan sebelumnya. Namun, justru karena kesadarannya yang jelas maka dia menganggap bayangan masa depan lebih menarik. Itu karena segala sesuatu di sekitarnya, baik itu menyadarinya, persepsi tubuhnya, atau persetujuannya, semuanya mengirimkan pesan kepadanya. Semua ini nyata, anginnya nyata, saljunya nyata, lautan awan dan daratannya nyata. Seluruh dunia, menurut pemahaman Wang Baole, tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah ini adalah planet yang tidak bernyawa. Ini juga benar. Wang Baole mengangkat sedikit urayan dan mengalihkan ke lautan awan. Setelah sekitar tujuh hingga delapan napas berlalu, ekspresi tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kanan. Saat dia menoleh, dia melihat dua sosok muncul di langit di sebelah tempatnya. Salah satunya adalah Dharma Surgawi yang agung, dan yang lainnya adalah Wang Baole sendiri. Sudah 68 tahun, Dharma Surgawi agung, yang berada di lautan awan, berkemah. Wang Baole mendengar apa yang dia katakan. Di matanya, dirinya yang lain, yang berdiri di samping Dharma Surgawi agung, juga mendengar apa yang dia katakan. Apakah sudah waktunya? Inilah yang dikatakan Wang Baole lainnya dengan suara serak setelah hening beberapa saat. Jika ada orang lain di sana, mereka mungkin tidak dapat memahami arti dari balik kata-katanya. Namun, orang yang paling memahaminya, biasanya adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya Wang Baole dapat mendeteksi makna lain di balik kata-kata Wang Baole lainnya. Itu adalah penyesalan dan kebingungan. Namun, sebelum Wang Baole dapat mengamati dan menikmatinya dengan cermat, seberkas cahaya muncul di langit atau lebih tepatnya, di langit berbintang di alam semesta. Sinar cahaya warna-warni sepertinya mampu melelehkan segalanya, itu menutupi seluruh domen weyang dao dan bintang takdir surgawi. Wang Baole tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat dia melihat sinar cahaya, semua yang ada di depan matanya menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia mendengar suara nafas datang dari sekelilingnya, dia merasakan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Dia juga melihat kitab takdir surgawi, yang memancarkan gelombang kekuatan tolak, serta kitab takdir surgawi, yang sedang menatapnya. Sudah berapa lama, Wang Baole bertanya dengan cemberut. Sembilan nafas, jawab master takdir surgawi dengan tenang. Kerutan didahi Wang Baole semakin dalam. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan ratusan ribu pembudidaya di 39 binatang raksasa di luar pulau. Mereka semua sangat penasaran. Dia juga melihat si Eh Hai yang menatapnya dengan saksama, seolah dia ingin tahu apa yang telah dilihatnya. Namun, Wang Baole tidak bisa menggambarkan gambaran masa depan yang dia lihat. Adegannya sederhana, tapi kelihatannya tidak sederhana. Setelah berpikir beberapa lama, dia menyadari bahwa dia hanya melihat terlalu sedikit. Wang Baole menunduk. Tatapannya tertuju pada buku nasib surgawi. Dia bisa merasakan rasa jijik yang kuat yang berasal dari buku itu. Tampaknya menggunakan seluruh kekuatannya, ia mencoba mendorong tangan Wang Baole yang mendarat di tubuhnya. Memang benar demikian. Saat bergetar hebat, gaya tolaknya semakin kuat, akhirnya menyebabkan tangan Wang Baole perlahan terangkat beberapa inci. Budak tua dari guru Dharma surgawi yang agung menyaksikan pemandangan itu dan hendak mengakhiri penampakan bayangan di masa depan. Namun, pada saat itu, Wang Baole tiba-tiba berbicara. Itu tidak masuk hitungan. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Mari coba lagi. Begitu dia berbicara, tangan kanannya turun sekali lagi. Buku takdir surgawi bergetar, menunjukkan perjuangan dan perlawanan yang kuat. Sepertinya tidak ingin membiarkan Wang Baole menyentuhnya lagi. Budak tua dari Tuan Yang Agung juga ragu-ragu, dia ingin menghentikan Wang Baole, tetapi melihat Tuan Yang Agung telah menutup matanya dan tetap diam, dia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, masih ada orang di sekitar yang bisa melihat dengan jelas. Mereka melihat perjuangan kitab takdir dan melihat penolakannya. Mereka semua terkejut, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terlihat aneh, menjadi aneh. Itu karena ketika Wang Baole merasakan perjuangan buku takdir, bayangan papan kayu hitam di tangan permintaan langsung muncul. Sebuah kekuatan yang kuat sepertinya mampu menerobos segalanya, menghancurkan semua perlawanan dari kitab takdir dalam sekejap, itu sangat kejam dan langsung jatuh. Novel ringan. Bam! Tangan Wang Baole mendarat di kitab takdir. Kitab takdir bergetar beberapa kali. Tampaknya sangat enggan, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya selain menyebarkan riaknya sekali lagi, menyebarkan ke seluruh bintang yang ditakdirkan. Oleh karena itu, dunia sebelum mata Wang Baole berubah sekali lagi, dan kali ini, berbeda dari sebelumnya. Apa yang dilihat Wang Baole bukanlah satu adegan, tapi serangkaian adegan. Seolah-olah buku nasib surgawi tidak menyembunyikan apapun, namun melepaskan semuanya sekaligus. Seolah-olah dia dapat berbicara, dia pasti akan memberitahu Wang Baole bahwa dia dapat melihat apapun yang ingin dilihatnya, dan bahwa dia harus pergi setelah selesai. Oleh karena itu, Wang Baole melihat dirinya sendiri. Dalam adegan tersebut, setelah pesta ulang tahun Dewa Dharma Surgawi berakhir, dia tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, dia tetap berada di bintang takdir surga dan menyaksikan matahari dan bulan berubah, bintang berubah, dan dunia berubah. Dia melihat kematian leluhur api yang berkobar, kehancuran federasi bumi, kedatangan sekte gelap, pertempuran kakak laki-lakinya Chen Qingzi, dan kaisar ilahi dari klan Wei Yang. Kehidupan yang tak terhitung jumlah kematian satu demi satu dalam 68 tahun berikutnya, dan mereka dilahirkan satu demi satu. Hal yang sama terjadi pada bintang dan peradaban. Selama proses ini, banyak orang datang ke bintang takdir surgawi dan memberikan penghormatan kepada Dewa Dharma Surgawi. Mereka juga melihat diri mereka sendiri. Misalnya, sebelum leluhur api yang berkobar meninggal, Li Wan R. meminta untuk berlutut, Zhao Yameng, dan wajah familiarnya, mereka semua meminta untuk bertemu Wang Baoleh satu demi satu. Wang Baoleh, yang telah tenggelam dalam transendensinya, tidak menunjukkan emosi apapun terhadap hal ini. 68 tahun kemudian, cahaya warna-warni muncul di langit berbintang. Itu melelehkan segalanya dan membekukan segalanya. Wang Baoleh melihat dirinya dan guru Dharma Surgawi yang agung muncul di atas lautan awan di langit, menatap langit berbintang. Sudah 68 tahun. Apakah waktunya hampir habis? Ini adalah awal dan akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Di atas lautan awan, sosok guru Dharma Surgawi yang agung dan versi lain dari dirinya yang dilihat Wang Baoleh menangkupkan tangan mereka dan membungkuh. Tubuh mereka menetap angsur berubah menjadi ketiadaan. Bersama dengan cahaya warna-warni yang muncul, mereka menyatu menjadi ketiadaan. Adegan itu menghilang. Tubuh Wang Baoleh bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama dia membuka matanya, di alam semesta domain dao yang tidak pernah berakhir, di zona suci dao kiri, di sembilan prefektur dao sekte pertama, di gerbang gunung luas yang menutupi lebih dari 100 ribu galaksi beradab, di galaksi bernama Tian Sui, sesosok tubuh mirip raksasa duduk bersilah. Ukuran sosoknya seperti bintang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat mengetahui bahwa orang ini sepertinya adalah bintang di galaksi ini. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, sangat menakutkan. Dari segi kekuatan, dia jauh melampaui pelindung dao di sekitar Wang Baoleh. Tampaknya olah kedua belah pihak adalah bintang, tapi yang satu seperti obor, dan yang lainnya adalah Hao yang asli. Dia adalah anak dao kedua dari dao dari prefektur sembilan. Dia telah menggunakan teknik terlarang untuk menggabungkan sejumlah bintang besar ke dalam tubuhnya. Dasarnya berada pada tahap akhir alam bintang, dan kecakapan tempurnya sangat mengerikan. Pada saat itu, anak dao kedua, yang sedang bermeditasi di langit berbintang dengan mata tertutup, diam-diam muncul di bayangan di depannya. Bayangan bulan sabit ungu muncul dari udara tipis, akhirnya berubah menjadi sosok ilusi seorang wanita. Itu buram, masih memberikan perasaan yang sangat indah. Chong Yizi, dulu ketika aku mengajarimu teknik rahasia, kamu mengatakan bahwa kamu bisa menjanjikan sesuatu padaku tanpa syarat. Sekarang, aku ingin kamu membantuku menghabisi seseorang. Sosok raksasa itu perlahan membuka matanya. Kedua matanya seperti dua bintang. Cahaya yang menyala-nyala muncul di langit berbintang, menyebabkan seluruh galaksi berubah menjadi merah padam. Saat gemetar, sosoknya berbicara dengan tenang, suara tenang datang dari sumur kuno. Siapa yang akan kamu bunuh? Nama orang ini adalah Wang Baole. Meskipun budidayanya berada di sebuah planet, ia memiliki kemampuan bertarung seperti bintang. Sosok cantik yang terbentuk dari bulan ungu tertidur sambil tertawa pelan dan berbicara dengan lembut, seolah dia tidak peduli dengan tekanan yang ditimbulkan oleh sosok raksasa itu. Sebelum dia keluar, dia tidak peduli sama sekali. Di mana dia, sosok raksasa itu duduk bersila di langit berbintang. Ekspresinya tenang, dan tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Dia menatap wanita cantik di hadapannya untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan tenang. Tidak nyaman untuk menyerangnya sekarang karena dia berada di bintang yang ditentukan. Anda dapat menghabisinya setelah dia pergi. Ingat semuanya harus dilakukan dengan cepat. Tuannya adalah leluhur api yang berkobar. Anak Dao kedua yang awalnya tenang dari sembilan prefektur Dao sedikit mengernyit ketika mendengar nama api berkobar. Saya bisa menggunakan sihir untuk mengganggu karma, sehingga nyala api yang berkobar tidak dapat dirasakan, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Tapi, Congkoh Z jelas sangat mempercayai wanita itu. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Jangan meremehkan orang ini. Berusahalah untuk menguasai tenaga. Wanita cantik itu menatap Congkoh dalam-dalam, lalu perlahan menghilang. Setelah dia pergi, Congkoh duduk bersila di langit berbintang, dan cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Jangan meremehkan dia, itu hanya sebuah planet. Jangan bilang kamu ingin aku datang sendiri. Tidak perlu. Saya dapat langsung menghabisi semua bintang tahap awal hanya dengan 10 persen kekuatan pertempuran saya. Kali ini, aku akan menggunakan 30 persen kekuatan pertarunganku untuk membentuk klon. Pekerjaan Congk mengangkat tangan dan meraih udara. Segera terdengar suara terdengar dari telapak tangan. Dalam sekejap, seluruh lengannya terlepas dari tubuhnya dan terbang jauh. Menggeliat, dia berubah menjadi pria paru bayah yang tampak halus dengan ekspresi dingin. Dia berbalik dan pergi, langsung menuju bintang yang ditakdirkan. Pada saat yang sama, di pulau di atas kawah bintang takdir, Wang Baole, yang memegang buku takdir, membuka matanya. Dia tidak memperhatikan kekuatan tolak yang muncul dari buku takdir itu. Ada yang muncul di matanya, dia terus mengerutkan kening. Bagaimana? Pendeta Dharma Surgawi bertanya dengan tenang. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Saya harus melakukannya lagi, Wang Baole mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Yang mulia Dharma Surgawi terdiam. Wajah para budak tua di sampingnya bergerak-gerak tanpa sadar. Penonton di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar kata-kata itu. Orang yang paling bereaksi bukan mereka, itu kitab takdir Surgawi. Buku itu telah mencoba yang terbaik untuk mengusir Wang Baole, ingin dia melepaskan tangannya. Namun, itu jelas memiliki semangat. Ketika mendengar bahwa Wang Baole akan melakukannya lagi, sepertinya dia sudah gila. Ledakan keras terdengar dari dalam buku, terdengar seperti raungan marah yang dipenuhi ketidakpuasan dan ancaman. Sejumlah besar cahaya menyebar dari buku itu, seolah-olah itu bisa membentuk bilah tajam yang hendak menyerang Wang Baole. Itu tidak menyenangkan, itu tidak diinginkan. Saat raungan dan cahaya menyebar, sepertinya ada sesuatu yang memancar dari buku Nasib Surgawi. Di mata semua orang, tampaknya ukurannya menjadi sangat besar. Itu sangat besar sehingga Wang Baole berada tepat di depannya, seolah-olah itu telah menjadi seekor semut yang akan ditekan olehnya. Bahkan 39 binatang raksasa di sekitarnya pun terpengaruh olehnya. Mereka meraung, mata mereka dipenuhi permusuhan. Semua orang gempar, dan mereka berteriak kaget. Wang Baole ini terlalu sombong. Yang agung itu penyanyang, tapi dia seharusnya tidak memprovokasi harta karun tertinggi, Kitab Takdir. Dulu, saat kita berada di depan Kitab Takdir, siapa di antara kita yang tidak menghormati? Wang Baole ini sangat kasar. Dia tidak pernah puas. Melihatnya sekali saja adalah satu hal, tetapi Kitab Takdir bersedia membiarkannya melihatnya untuk kedua kalinya. Dia seharusnya berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi dia masih ingin melihatnya untuk ketiga kalinya. Suara iri dari kerumunan terdengar. Namun, suara-suara itu tidak bertahan lama. Saat mereka bergema di udara, pergantian peristiwa tiba-tiba yang terjadi antara Wang Baole dan Kitab Takdir membuat mereka yang berbicara karena cemburu, mereka menarik nafas dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Itu karena saat buku takdir meledak dan mencoba menekan Wang Baole, ekspresi Wang Baole tetap sama. Seolah-olah dia belum melihat ledakan Kitab Takdir. Dia mengangkat tangan kanannya beberapa inci, dan sekali lagi dengan bunyi gedebuk, tangan itu terjatuh. Ketika jatuh, Kitab Takdir, yang tampaknya sedang dalam keadaan marah beberapa saat yang lalu, seperti seorang istri kecil yang sangat dirugikan. Meskipun ada perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, ia masih ditekan dengan kuat, tidak dapat menahan sama sekali, seolah-olah tangan Wang Baole dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar, menekannya sehingga tidak dapat melawan. Namun, yang bisa dilakukannya bukanlah kerjasama. Novel ringan. Oleh karena itu, meskipun tangan Wang Baole menekan buku takdir, riaknya tidak muncul. Jika Kitab Takdir bisa berubah menjadi bentuk manusia, ia pasti akan menatap Wang Baole dengan keras kepala. Ia akan mengatakan hal-hal seperti, bahkan jika saya mati, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Ekspresi Wang Baole tetap sama. Dia hanya mengeluarkan sedikit aura kebencian dari kehidupan sebelumnya. Meski hanya sedikit, aura pembasmi yang menggemparkan bumi sangatlah kuat. Meskipun tidak ada yang bisa merasakannya, dan Wang Baole menyimpannya segera setelah dia melepaskannya. Namun, Kitab Takdir masih terkejut. Saat dia bergetar, dia tidak ragu sama sekali. Faktanya, sepertinya dia mencoba mengjilat Book of Destiny. Riak menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, riak tersebut menyebar ke seluruh planet takdir. Yang mulia Dewa Dharma Surgawi melihat pemandangan ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat buku takdir dengan simpati. Saat riak menyebar, dunia di depan mata Wang Baole berubah lagi. Pemandangannya bukan lagi pemandangan daratan tanpa batas. Itu tidak jelas. Tidak ada apapun di depan matanya yang terlihat jelas. Hal ini membuat Wang Baole kembali mengernyit. Namun, saat dia merasa tidak senang, kesadaran lemah datang dari sekelilingnya dan bergema di benak Wang Baole. Itu bukan kata-kata, tetapi kesadaran, dipenuhi dengan rasa duka yang kuat, memberi tahu Wang Baole bahwa ini bukan karena ia tidak mencoba yang terbaik, tetapi bahwa perubahan di masa depan semuanya didasarkan pada apa yang terjadi di masa lalu, masa lalu. Gambar yang tertinggal pada bintang yang ditetapkan itu jelas, karena semuanya bisa dilacak. Kekaburan saat ini berarti Wang Baole telah memilih jalan yang berbeda. Itu berarti akan sulit untuk menyimpulkan buku yang dijamin sepenuhnya. Bekerja keras, Wang Baole berkata perlahan, kesadaran terasa lebih dirugikan. Lingkungan sekitar menjadi lebih buram. Setelah beberapa lama, akhirnya menjadi sedikit lebih jelas. Itu berubah menjadi langit berbintang. Di langit berbintang, Wang Baole melihat kapal perang melaju kencang, dan dirinya yang lain, dia saat ini berada di salah satu kapal perang, berbicara dengan Sye Hayang. Pada saat itu, riak-riak menggema di langit berbintang di depan kapal perang. Sosok yang tidak jelas keluar dari dalam. Saat sosok itu muncul, dia langsung menyerang kapal perang tersebut. Di tengah ledakan keras, pemandangan kembali menjadi buram. Wang Baole menyaksikan kejadian itu. Dia membukakan matanya dan tiba-tiba berbicara. Tonton lagi. Dia merasa bersalah dan ingin mengutuk. Namun, dia tetap dengan patuh mencoba yang terbaik untuk memutar ulang adegan sebelumnya di depan Wang Baole. Kali ini, mata Wang Baole tergeletak di atasnya. Saat sosok tak terlihat muncul, dia tiba-tiba berbicara. Lampu tidak menyala. Berhenti. Layar membeku. Perbesar. Layar diperbesar, menyebabkan sosok yang muncul dari udara tipis terus berubah di depan mata Wang Baole. Dia akhirnya melihat di balik sosok itu, ada benang ungu yang terhubung dengannya. Benang ungu itu menjulur jauh ke dalam ilusi, sepertinya tanpa akhir. Menatap benang ungu itu, Wang Baole berbicara perlahan. Ikuti thread ini dan lanjutkan menyimpulkan. Lingkungan sekitar sepi, dan gambar tidak bergerak. Rasa dukanya sepertinya sudah hilang. Kemarahan yang sepertinya sedang muncul berkumpul ke segala arah. Melihat senjata itu akan meledak, Wang Baole dengan tenang melepaskan aura pembasmi dari senjata kebenciannya, menyebar, lalu ditarik kembali. Sesaat kemudian, amarahnya menghilang, dan pemandangan pun berubah. Menurut instruksi Wang Baole sebelumnya, pemandangan itu mengikuti benang ungu dan terus bergerak menuju ilusi, seolah menelusuri kembali. Wang Baole sangat puas. Dia merasa akhirnya menemukan cara yang benar untuk menggunakan buku takdir. Saat adegan itu terus bergerak maju, Wang Baole memperhatikan dengan penuh perhatian. Di matanya, pemandangan itu seperti lensa kamera, melaju melintasi langit berbintang. Melalui lensa kamera, dia dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas, galaksi yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan bayangan semua makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya. Tampaknya olah mereka sedang menyaksikan sejarah domain Wei Yang Dao. Namun, adegan itu bergerak terlalu cepat, sehingga semua terjadi dalam sekejap. Setelah menunggu lama, tiba-tiba pemandangan berubah. Ia tidak lagi bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya, ia berhenti di tengah langit berbintang kelabu. Tidak ada bintang di langit bintang kelabu. Rupanya tidak ada peradaban apapun. Yang ada hanya di huni kuno. Keruntuhan itu sebenarnya tidak ada. Terkadang mereka ilusi, mengeluarkan perasaan aneh. Yang lebih aneh lagi adalah ada banyak gaya berbeda di lingkungan ini. Jika Wang Baole tidak mengalami epiphany di kehidupan sebelumnya, pikiran pertama setelah melihat berbagai jenis pemeliharaan ini adalah bahwa alam semesta begitu luas, terdapat begitu banyak keras, dan terdapat peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, gaya di sini berbeda, dan tidak ada yang luar biasa darinya. Namun, setelah mengalami pencerahan dalam kehidupan sebelumnya, mata Wang Baole bertanya-tanya saat dia melihat kepuasannya. Dia dapat dengan jelas melihat beberapa di antaranya. Itu adalah gaya arsitektur yang dia lihat di epiphany kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, langit berbintang kelabu sungguh luar biasa. Wang Baole memandang area itu dengan hati-hati. Dia juga bisa melihat benang ungu. Mereka berada jauh di dalam area inti, tapi mereka terlalu jauh sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Masuk, kata Wang Baole dengan tenang. Saat dia berbicara, gambar itu mengikuti perintahnya dan mendorong ke depan. Namun, begitu memasuki kawasan pinggir, langsung dihadang. Tidak mungkin untuk masuk. Wang Baole terkejut. Dia berpikir dan bertanya, tempat apa ini? Tempat apa ini? Kesadaran yang dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya memasuki pikiran Wang Baole dengan lemah. Baik, Wang Baole tercengang. Kesadaran kitab nasib surgawi telah dipahami dengan tepat apa maksudnya. Mungkin pihak lain tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, jadi berdasarkan pengamatan, dia memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang diketahui kitab takdir surgawi. Wang Baole berpikir sejenak dan mencapai pemahaman. Bagi sebuah buku, yang disebut R.A.C. adalah menghapus kata-kata dan gambar yang tertulis di dalamnya karena beberapa kesalahan. Sepertinya Wang Baole tiba-tiba memahami sesuatu, tapi itu masih mengejutkannya. Dia tidak membayangkan ada wilayah seperti di langit berbintang. Jelas sekali bahwa Ziyue bersembunyi di sini. Setelah merenung sejenak, Wang Baole tiba-tiba berbicara. Perlahan-lahan lingkari pinggiran area ini. Kali ini berjalan relatif lancar. Gambar itu bergerak seketika, berputar di sekitar area tersebut dan bergerak perlahan. Wang Baole dapat secara kasar menentukan ukuran area tersebut, namun keseluruhan proses tidak berlangsung lama. Ketika sudah sekitar setengah lingkaran, layar berhenti bergerak lagi, seolah-olah telah diblokir lagi. Diblokir lagi Wang Baole merasa tempat ini lebih aneh lagi. Kali ini, yang menghalangi pergerakan layar bukanlah area abu-abu, melainkan langit berbintang yang tampak kosong. Lanjutkan berputar dari arah lain. Wang Baole menatap langit berbintang dan berbicara lagi. Layarnya mundur dan terus maju dari sisi lain. Namun, segera itu diblokir oleh langit berbintang yang kosong lagi. Kedua titik pemblokiran tersebut sepertinya berada pada bidang horizontal yang sama. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang berubah menjadi tembok besar yang menghalangi segalanya. Ada titik di langit berbintang kelabu yang terhubung ke dinding. Oleh karena itu, kamera tidak dapat melingkarinya sepenuhnya. Dinding yang tak terlihat membuat Wang Baole teringat akan kehampaan yang telah ia hancurkan dalam kehidupan rusa putih kecil itu. Dia menyipitkan matanya. Setelah beberapa lama, dia menatap dalam-dalam ke area abu-abu. Ayo kembali. Begitu dia mengatakan itu, rasa duka memenuhi pikirannya, dan kegembiraan muncul. Gambar itu langsung mundur. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan seluruh proses hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Gambar kembali ke titik semula dan menghilang. Dunia di depan Wang Baole bukan lagi sebuah gambar, melainkan bintang yang ditakdirkan. Saat semuanya kembali ke matanya, buku takdir di bawah telapak tangannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan tolak yang lebih kuat. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah telah terakumulasi selama ini. Setelah ledakan kekuatan yang tiba-tiba, tangan Wang Baole terangkat lebih dari satu kaki, benar-benar meninggalkan buku takdir itu. Setelah tangan Wang Baole terangkat, buku takdir itu sepertinya mengeluarkan suara gembira dan gembira. Saat itu juga, ia menjadi buram, seolah-olah ia melarikan diri. Itu segera menghilang dan suara siulan terdengar, novel ringan. Suara siulannya sangat mirip dengan suara angin, tapi ternyata tidak ketika sampai ke telinga orang banyak, semua orang merasakan hal yang sama. Itu adalah kitab takdir mengutuk. Suara siulan itu mengutuk. Adapun siapa yang dikutuknya, tidak perlu dikatakan lagi. Orang-orang yang menonton terdiam. Hal yang sama juga terjadi pada budak tua di samping Dharma Surgawi Agung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi kitab takdir yang mirip manusia. Penyiksaan macam apa yang harus dia lalui untuk melarikan diri pada kesempatan pertama. Namun, dengan sangat cepat ekspresi orang-orang di sekitar mereka menjadi aneh lagi. Bahkan sebagian besar dari mereka menunjukkan simpati. Itu karena saat buku takdir memudar, tangan Wang Baoleh, yang terpental, jatuh lagi. Lampu, fel, tempat pendaratannya kosong. Tidak ada apapun di sana. Namun, saat mendarat, kitab takdir, yang telah melarikan diri, secara otomatis muncul di sana, menyebabkan tangan Wang Baoleh, secara alami, ia mendarat di tubuhnya. Buku takdir surga menakjubkan. Seluruh buku membeku selama beberapa detik sebelum mulai bergetar hebat. Saat bergetar, ratapan bergelombang di udara. Semua orang di sekitar mereka kehilangan kata-kata untuk menggambarkan pikiran mereka. Budak tua yang agung itu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Seperti Dharma Surgawi yang agung, wajahnya berkedut saat dia memandang Wang Baoleh tanpa daya. Ekspresi Wang Baoleh tetap sama seperti biasanya, seolah dia tidak melihat simpati di mata orang banyak. Matanya dipenuhi dengan pemikiran mendalam saat dia mengingat rute menuju langit ke labu berbintang. Akhirnya, matanya bersinar ketika dia melihat Dharma Surgawi yang agung dan berbicara dengan tulus. Saya masih belum melihatnya dengan jelas. Saya ingin melakukannya lagi. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan cuplikan langsung meledak. Kamu ingin melakukannya lagi? Saya pernah melihat penindas, tapi saya belum pernah melihat penindas. Dengar? Kitab takdir adalah keberadaan yang sakral. Ia telah diintimidasi sedemikian rupa. Ini suatu keanehan, keajaiban. Saya tidak pernah berpikir bahwa melihat bayangan masa depan bisa seperti ini. Di tengah-tengahnya, ratapan kitab takdir di bawah kendali Wang Baoleh tampaknya semakin kuat. Rupanya ia merasa sangat dirugikan, seolah-olah ia percaya bahwa ia memiliki martabat dan tidak akan pernah bisa berkompromi berkali-kali. Oleh karena itu, pada saat itu, ia meledak dengan aura tekat. Seolah-olah itu lebih memilih menghancurkan batu giyok daripada menghancurkannya. Wang Baoleh juga bisa merasakan aura kitab takdir, jadi dia menemukannya di dalam hatinya. Iyi, buku ini tidak patuh. Mengapa Anda tidak merobeknya? Aku akan mengubahnya untukmu. Dari topeng rusak di lengan Wang Baoleh, suara misi kecil terdengar setelah beberapa saat. Saat mendengus terdengar, kitab takdir teringat. Pada saat berikutnya, tepat ketika Dewa Dharma Surgawi hendak berbicara untuk membujuknya, buku itu tiba-tiba terangkat dari tangan Wang Baoleh dan menyentuh telapak tangannya dengan sangat ramah, terdengar suara gedebuk yang keras. Seolah dirasa belum cukup untuk membuktikan ketaatannya, buku tersebut justru berinisiatif menyentuh Wang Baoleh dari atas ke bawah beberapa kali. Ada serangkaian bunyi keras, dan bahkan ada beberapa suara yang dinyalakan, sampai riak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap, melonjak di seluruh bintang yang dipelihara dan seluruh sistem bintang yang dipelihara. Yang mulia guru Dharma Surgawi menutup mulut. Bola mata yang mulia guru hampir rontok. Semua orang di sekitarnya tercengang. Di mana martabatmu? Ya Tuhan, aku pasti salah lihat. Wang Baoleh, kamu telah menghancurkan kesucian kitab takdir di hatiku. Kenapa aku merasa gaya adegan ini agak aneh, dan membuatku memikirkan hal lain, Li Wan Er memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wang Baoleh dari jauh. Selama pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh Sang Bhagavadharma Surgawi, semua kedatangan yang hadir, termasuk Li Wan Er, merasa bahwa mereka baru mengenal dunia. Sumber dari semua ini adalah Wang Baoleh. Adapun titik waktunya, itu setelah cobaan pencerahan-pencerahan di kehidupan sebelumnya. Terlepas dari apakah Wang Baoleh yang telah menyakiti murid Kaisar Ilahi, memaksa anak Dao Sembilan Prefektur untuk menebus kesalahannya sendiri, atau fakta bahwa dia sedang duduk dalam proyeksi banyak sosok perkasa di belakangnya, sepertinya tidak ada yang salah, sama sekali, seolah-olah memang begitulah yang seharusnya terjadi, atau jika itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan pria selaput hitam itu hancur dengan tepukan ringan. Ada juga perubahan dalam ekspresi orang lain setelah mereka melihat bayangan masa depan, serta cara Wang Baoleh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memandang masa depan, serta bagaimana kitab takdir muncul berhati cenger, semua ini membuat semua orang membekas dalam jiwa pesta ulang tahun mereka. Hal yang sama juga terjadi pada budak tua dari guru Dharma Surgawi yang agung. ketertarikan dan ketertarikan terhadap kitab takdir menyebabkan dia menjadi curiga. Dia merasa bahwa rasa hormat yang dia tunjukkan pada buku takdir selama ini terlalu berlebihan. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi buku takdir budak tua itu hanya bisa menghela nafas dalam hati. Saat riak menyebar, dunia di depan mata Wang Baoleh berubah lagi. Mungkin karena perbedaan antara pesan pasif dan proaktif, tetapi Wang Baoleh tidak perlu memberikan instruksi apapun kali ini. Meski pemandangan di awal masih buram, namun keburaman berubah dengan cepat. Seolah-olah kitab takdir sedang diakhiri dengan gila-gilaan, dengan sangat cepat, serangkaian adegan masa depan muncul di depan mata Wang Baoleh. Setiap adegan sangat indah dan detail. Bahkan rambut di wajahnya pun sangat jelas. Tidak perlu menyebutkan latar belakang. Itu telah mencapai tingkat yang ekstrim. Dia bahkan lebih khawatir bahwa Wang Baoleh tidak akan bisa memahaminya kitab takdir masih ada dalam gambar. Kata-kata muncul di kepala setiap orang yang muncul, menjelaskan nama orang tersebut, asal-usul, budidaya, dan harta dharma. Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan Wang Baoleh. Yang paling mengejutkannya adalah perkenalan itu mencakup koneksi dan rahasia orang tersebut. Setelah Wang Baoleh menatap seseorang untuk waktu yang lama, dia benar-benar melihat perjalanan hidup orang tersebut. Adegan ini membuat Wang Baoleh merasa tidak percaya. Dia tidak bisa memikirkan keberadaan khusus di dalam federasi bumi. Keberadaan seperti itu dapat menggerakkan langit dan bumi dengan kegigihannya, dan habitatnya dapat mencairkan keindahan. Dengan ekspresi aneh, Wang Baoleh tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Namun, jelas sekali bahwa pemeriksaan tingkat seperti itu akan menghabiskan banyak energi dari buku takdir surgawi itu sendiri. Oleh karena itu, setelah melihatnya, dia menyadari bahwa gambarnya tidak seindah sebelumnya, hanya sedikit buram. Wang Baoleh berhenti untuk melihat lintasan orang lain. Sebaliknya, dia dengan cepat membalik-balik bayangan masa depannya. Dia melihat kebangkitan sekte gelap. Dia melihat perang tanpa akhir. Dia melihat budidayanya mencapai bintang dan galaksi. Namun, ini semua hanyalah pecahan. Tidak ada proses atau hubungan di antara mereka. Gambar-gambar itu hanyalah ilusi, artinya pecahan-pecahan ini hanyalah sebuah kemungkinan, tetapi bukan satu-satunya. Wang Baoleh menatap dua gambar untuk jangka waktu yang lebih lama. Pada gambar pertama, ada gurunya, leluhur api yang berkobar, kakak laki-lakinya, Chen Qingzi, dan dirinya sendiri. Dalam gambar tersebut, kakak laki-lakinya, Chen Qingzi, dan gurunya, leluhur api yang berkobar, sudah terluka. Namun, mereka menyerang ke depan dengan ceroboh, berusaha menyelamatkannya dari bahaya. Kecemasan di wajah mereka membuat hati Wang Baoleh hangat. Di layar kedua, kakak laki-lakinya Chen Qingzi menyerahkan kristal hitam kepadanya dengan sungguh-sungguh. Di layar, dia mengatakan sesuatu. Adik laki-laki, aku akan menyerahkan sekte gelap padamu. Layar berakhir. Wang Baoleh berdiri diam di sana. Dia melihat sekelilingnya yang menjadi buram lagi. Bayangan kakak laki-lakinya Chen Qingzi muncul di benaknya. Dia sedikit merindukan kakak laki-lakinya. Meskipun bayangan kali ini bukanlah sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan, Wang Baoleh sudah merasa puas. Saat dia hendak pergi, Wang Baoleh tiba-tiba memikirkan perubahan yang dilakukan murid Kaisar Ilahi dan anak Dao dari sembilan prefektur kepadanya setelah melihat bayangannya, jantungnya berdetak kencang. Izinkan saya melihat bayangan yang dilihat oleh murid kesembilan Kaisar Ilahi Jijia dan anak Dao ketujuh dari sembilan prefektur Dao di masa depan. Jika terjadi di lain waktu, kitab takdir akan menolak permintaan Wang Baoleh. Tapi sekarang segera setelah Wang Baoleh selesai berbicara, gambaran yang dilihat oleh murid Kaisar Ilahi Jijia muncul di depan matanya. Dalam gambar tersebut, murid kesembilan Kaisar Ilahi Jijia telah tewas dalam pertempuran di dalam klan Wei Yang. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi untuk dapat melihat semua ini berarti murid Kaisar Ilahi memiliki peluang untuk menyelesaikan krisis ini. Orang ini benar-benar mencoba menipu saya. Dia bertingkah seolah-olah dia melihat betapa menakutkannya aku di masa depan. Dia mencoba menarik perhatian sehingga dia bisa menciptakan banyak musuh untukku. Wang Baoleh tertawa dingin, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia melihat gambar anak Dao ketujuh dari sembilan prefektur Dao. Gambar itu juga tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Orang yang menghabisi anak Dao pada akhirnya bukanlah dia, tapi kakak laki-lakinya dari sekte yang sama. Dia masih mencoba menipuku. Wang Baoleh membalik tangan enkripsi dan melihat dengan penuh rasa ingin tahu bayangan Xing Jingzi dan Xie Hayang. Namun, saat dia melihat mereka, ekspresi Wang Baoleh berubah. Bayangan Xing Jingzi di masa depan tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Xie Hayang, sebaliknya, juga tidak banyak berhubungan dengannya. Itu jauh dari apa yang dia katakan. Dia sepertinya bukan dirinya sendiri. Dapat dipahami bahwa murid Kaisar Ilahi dan anak Dao dari sembilan prefektur telah berjanji kepadanya. Namun, kemungkinan Xing Jingzi berbohong padanya sangat kecil. Bayangan Xie Hayang membuatnya semakin tidak perlu melakukan hal itu. Wang Baoleh menjawab, Ada yang aneh dengan masalah ini. Tidak mudah baginya untuk mengambil keputusan saat ini. Setelah hening beberapa saat, Wang Baoleh melihat sekeliling yang buram. Perasaan berdebar-debar bahwa dia tidak punya alasan untuk tumbuh dalam dirinya. Novel ringan. Ayo pergi. Wang Baoleh berpikir sejenak dan berkata perlahan. Namun, pada saat itu, kesadaran akan kita takdir tiba-tiba berfluktuasi. Hanya sempat mengirimkan pemikiran kepada Wang Baoleh sebelum menghilang seketika. Seolah-olah kesadaran lain muncul entah dari mana dan menekan kitab takdir, ia telah turun. Itu berubah menjadi suara samar yang tiba-tiba menggemuruh di bayangan masa depan yang kabur. Ada adegan lain. Anak kecil ini tidak memiliki cukup dewa roh, jadi dia tidak bisa menyimpulkannya. Saya bisa? Apakah Anda ingin melihatnya? Begitu dia mengatakan itu, rambut Wang Baoleh berdiri tegak. Ekspresinya berubah, dan napasnya menjadi cepat. Itu karena kesadaran dari kitab takdir telah dipahami bahwa ada kesadaran dari masa depan, itu telah turun. Itu bukanlah poin utama. Poin utamanya adalah Wang Baoleh tidak bernyanyi dengan suara itu. Itu adalah suara wajah Lipan berwarna darah yang dia lihat ketika dia memahami kehidupan masa lalunya. Siapa kamu? Wang Baoleh bertanya dengan suara rendah setelah hening beberapa saat. Bukankah aku sudah yakin bahwa aku tidak akan mengatakan hal yang sama dua kali? Jadi, apa jawabanmu? Wang Baoleh membukakan matanya. Dia berpikir sejenak, dan kilatan dingin muncul di matanya. Lihat, saat Wang Baoleh berbicara, keburaman di sekitarnya menghilang, digantikan oleh langit berbintang. Ini berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Kali ini, dia tidak melihat gambar itu, tetapi dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam langit berbintang. Dia terintegrasi ke dalam gambar, dan dia menjadi orang di dalam gambar. Dia berdiri di langit berbintang dan melihat sekelilingnya. Dia melihat sebuah tangan. Itu adalah tangan yang muncul dalam ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah tangan yang telah menghabisi anggota klan Sin Huo Divine. Tangan itu muncul dari udara tipis dan menekan dahi dengan lembut. Suara samar-samar terdengar di langit berbintang. Aku harus memanggilmu apa, papan kayu hitam. Ini adalah takdirmu untuk dimiliki olehku. Pikiran Wang Baoleh berputar-putar. Saat tangan itu mendarat, Wang Baoleh, yang telah bersiap, memiliki cahaya yang kuat di matanya. Dia mengaktifkan teknik bulan sabit dan waktu pun menurun. Tekniknya unik, tangan juga sedikit mempengaruhi. Namun, itu tidak dibalik, melainkan dihentikan. Jedah saja sudah cukup. Hantu zombie muncul di tubuhnya dan meraung ke arah jari yang masuk. Lampu, pedang hantu yang penuh kebencian muncul dan menggeram juga. Memotong, hantu lain dari ras Sin Huo Celestial muncul dan mendorong ke langit. Dunia meninggal. Kebanggaan Phantom of Uproad Heaven yang pernah ada di kehidupan sebelumnya menggeram. Melahap, dan rusa putih kecil itu keluar. Dengan tanduknya yang bisa menembus penghalang dunia, ia menghantam jari yang masuk. Retakan, menggunakan kata-kata untuk menggambarkan semua ini masih agak lambat. Kenyataannya, semua yang ada di adegan itu hanya dipotong sepersekian detik. Saat dia setuju untuk melihat bayangan masa depan yang berbeda, Wang Baoleh telah membuat persiapannya. Dia secara alami mengetahui bahwa kesadaran kitab takdir telah ditekan, dan bahwa itu datang dari masa depan dan kesadarannya ke labang berwarna darah, karena itu datang, jelas memiliki motif yang kuat. Jika itu terjadi, tidak ada bedanya apakah dia setuju atau tidak. Satu-satunya perbedaan adalah pihak lain terlalu percaya diri, seolah-olah dia berada di atas segalanya dan mempermainkan nasibnya sendiri, itulah satu-satunya kelemahan pihak lain. Jika dia memanfaatkan kelemahan itu, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, Wang Baoleh tidak mau memikirkan konsekuensinya. Tidak ada cukup waktu, dan pikiran tidak membuatnya khawatir akan kegagalan. Kemunculan teknik bulan pecah memang memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun juga ini adalah dao agung yang datang dari Ayah Wang Yi. Bagaimanapun, ini bukanlah kemampuan ilahi yang terbatas di alam semesta ini. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, Wang Baoleh telah menggunakan wawasan orang lain untuk meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, meskipun bulan memudarnya tidak dapat dibandingkan dengan bulan yang mengalir, itu sudah dianggap sebagai kemampuan ilahi terbaik di alam semesta ini. Levelnya sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika digunakan pada saat ini, meskipun asal-muasal tangan itu misterius dan tak terduga, masih sedikit mempengaruhi. Saat itu mempengaruhi, bayangan zombie yang muncul di tubuh Wang Baoleh ada di sekitar kata cahaya. Pada saat itu, sekelilingnya ditutupi oleh lautan cahaya yang luas, menembus batas di sekitarnya, itu menghapus semua kekaburan dan berkumpul, semuanya bersamaan, membuat kontak tiba-tiba dengan jari yang masuk. Seolah-olah ia ingin menghapus semua kegelapan yang menghalanginya dalam cahaya tanpa batas. Namun, niat Dao yang terkandung di tangan telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun zombie telah bekerja keras sepanjang hidupnya, bahkan dalam kehidupan itu, ia dengan paksa mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya, namun ia masih lebih rendah. Paling-paling, itu membuat tangan sedikit lebih transparan. Namun, itu bukanlah akhir. Setelah cahaya, senjata kebencian tak bertempur yang muncul dari tubuh Wang Baoleh tampaknya telah mengaktifkan semua kekuatan di kehidupan sebelumnya, itu berkumpul di sini dan dikurung dengan tiba-tiba. Tebasan itu menyebabkan riak kuat di lautan cahaya, merobeknya. Tangan di lautan cahaya ditebas di ujung jari oleh bayangan senjata kebencian. Ledakan keras terdengar, ujung jarinya sedikit bergetar, dan retakan muncul. Hampir di saat yang sama ketika retakan itu muncul, sosok putra surga yang sombong yang muncul di tubuh Wang Baoleh berubah menjadi ki hitam yang tak ada habisnya. Itu meletus secara tiba-tiba. Black Ki ini adalah kebencian dari kehidupan sebelumnya. Dia membenci langit, membenci bumi, membenci semua makhluk hidup, membenci alam semesta dan langit berbintang, membenci batas semua mata, membenci akhir dari segala pengetahuan. Namun, di dalam lautan cahaya, ki hitam dipenuhi dengan kebencian. Itu seperti kegelapan tanpa akhir, tapi itu seperti cahaya, seperti debu, seperti cahaya, seperti debu. Tampaknya ia tidak bisa berdiri sendiri saat ia melesat ke arah ujung jari yang telah ditebas oleh senjata kebencian itu, ia bersiul di udara. Saat bersentuhan dengan jari, tidak ada suara gemuruh. Sebaliknya, semua ki hitam menembus celah di ujung jari dan masuk ke tangan. Kemudian, itu meledak dengan hebat. Tangan tembus pandang itu seketika mulai menjadi agak keruh, dan tentu saja, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kemunculan klan Sin Huo Divine menyebabkan suara menderu memenuhi udara saat ia tiba-tiba meledak, seolah-olah ingin mengumpulkan semua yang dimilikinya ke dalam kepalan tangan. Penuh dengan keraguan tentang langit dan bumi, keraguan tentang kebenaran dunia, sakit kepala yang tak terkatakan, dan kegilaan. Saat tinju turun, dikombinasikan dengan kekuatan supernatural dari sosok ilusi dari beberapa kehidupan sebelumnya, retakan di ujung jari tangan langsung melebar beberapa kali. Itu menutupi seluruh jari dan separuh tangan. Saat retakan menyebar, rusa putih kecil Wang Baoleh tiba-tiba menyerang. Dipenuhi dengan rasa kebingungan yang terbentuk dari obsesinya terhadap langit dan bumi, serta rasa obsesi yang terbentuk dari rasa kebingungan terhadap dunia, rusa putih menggunakan obsesinya untuk menghancurkan bintang-bintang langit di kehidupan sebelumnya. Ia menghadap jari, dan di tengah pekikan rusa, ia pecah. Kepala pertama, ledakan keras segera meletus di lautan cahaya, kebencian, kebencian, dan kegilaan ilahi. Tanduk rusa putih itu langsung hancur, dan tubuhnya juga hancur, namun, tangannya tangan yang dipenuhi retakan sepertinya telah mencapai batas tertentu, dan mulai pecah berkeping-keping. Sayangnya hanya pecah berkeping-keping, dan tidak roboh. Novel ringan. Tangannya terbelah menjadi lima jari, dan telapak tangannya terbelah menjadi tiga. Itu menyebar di depan Wang Baole di tengah ledakan keras, tapi tidak hilang. Seolah-olah kelabang telah dipotong menjadi dua dan masih bisa meronta, ia mencoba mendekati Wang Baole dari delapan arah berbeda. Kilatan tajam muncul di mata Wang Baole. Saat tangan yang telah berubah menjadi delapan bagian itu berlari ke arahnya, dia menutup matanya. Papan kayu hitam muncul di luar tubuhnya dalam sekejap. Begitu muncul, ia berkembang tanpa henti. Dalam sekejap, papan kayu hitam yang tadinya bisa dipegang dengan satu tangan berubah menjadi seukuran manusia. Itu seperti peti mati. Itu muncul di dalam, warnanya hitam pekat, dan memancarkan aura kuno. Kemunculannya menyebabkan getaran. Jari-jari dan telapak tangan yang terbentuk oleh tangan yang mendekat juga bergetar pada saat itu, seolah-olah sedang ragu-ragu. Saat mereka ragu-ragu, Wang Baule menyatukan dirinya ke papan kayu hitam. Dengan sebuah lompatan, papan kayu hitam seperti peti mati itu tiba-tiba terangkat ke udara. Seolah-olah raksasa takasat mata telah mengambil papan kayu hitam itu, dan jatuh ke arah tangan yang telah dicerna menjadi delapan bagian. Bam! Suara tajam yang menyebabkan seluruh kehampaan mulai runtuh. Riak-riak yang terbentuk semakin memperparah keruntuhan yang terperangkap. Seseorang bahkan bisa melihat permukaan lingkungan yang seperti cermin pecah satu demi satu. Tangan yang telah terbelah menjadi delapan bagian juga ikut hancur. Tiga bagian tangan itu langsung hancur. Keempat jari itu sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan segera menghilang. Hanya jari telunjuk tangan yang masih mampu bertahan meski retakannya menyebar. Ujungnya agak buram, dan muncul wajah di sana. Tubuh penandanya adalah ilusi, dan tubuh kelabang tampak samar-samar. Ia menatap Wang Baole, matanya bersinar terang. Ekspresi wajahnya terkejut dan gembira. Seolah-olah kegagalan dan keruntuhan ini bukanlah hal yang buruk, melainkan hal yang baik. Bagus sekali. Kamu tidak mengecewakanku. Meskipun apa yang muncul sekarang hanyalah salah satu dari pikiranku yang tak terhitung jumlahnya, untuk bisa menghilangkannya, kamu masih memberiku kejutan yang cukup menyenangkan. Papan tulis, aku semakin tertarik padamu. Yang membuatku semakin penasaran, adalah latar belakangmu. Lampu, fail, menarik, sangat menarik. Saya akan bangun. Saat aku benar-benar bangun, itulah saatnya kita bertemu lagi. Dan hari itu, tidak lama lagi. Di tengah tawa aneh itu, jari lipan, menghilang dengan kabur. Saat menghilang, menghilang itu benar-benar terkoyak. Saat berikutnya, ketika Wang Baoleh membuka matanya, dia berdiri di pulau dekat kawah bintang yang ditakdirkan. Di depannya adalah Dharma Surgawi yang agung, serta kitab Dharma Surgawi, yang jelas meredup di bawah telapak tangan. Suara nafas di sekitarnya, serta muncul kaget dari budak tua yang agung, tidak mengganggu Wang Baoleh. Setelah beberapa saat hening, pertama-tama dia memeriksa kitab Dharma Surgawi untuk memastikan kesadaran kitab Dharma Surgawi. Sekarang setelah dia bangun, dia mengangkat kepalanya dan memandang Dharma Surgawi yang agung, yang juga sedang mengawasi, dengan kebingungan di matanya. Berapa lama yang saya habiskan untuk memahami kali ini? Wang Baoleh bertanya setelah hening beberapa saat. Tujuh hari penuh. Dharma Surgawi agung menjawab dengan lembut. Tujuh hari? Gumam Wang Baoleh. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa lemah yang datang dari dalam tubuhnya. Seolah-olah dia benar-benar kelelahan, membuatnya merasa seolah-olah dia hampir tidak mampu berdiri di sana. Namun, matanya bersinar terang. Wang Baoleh tahu betul bahwa kali ini, dia telah menghindari krisis. Jika dia gagal, akibatnya dia akan dirasuki dan muncul murid Kaisar Ilahi dan anak dao dari sembilan prefektur, Sing Jingzi, Xie Hayang, dan tiga lainnya melihat bayangan masa depan. Itu bukan dia. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Setiap keuntungan memiliki biaya. Meski besaran biayanya berbeda, namun tetap sama. Wang Baoleh memahami prinsip ini. Itu seperti saat dia menghadiri pesta ulang tahun Dewa Dharma Surgawi. Dari awal konferensi hingga sekarang, secara alami dia memperoleh banyak hal. Cerminannya telah meningkat dari tahap pertengahan planet ini ke tahap kesempurnaan. Kebetulan yang menantang surga tentu saja harus dibayar. Wang Baoleh telah berusaha keluar dari dunia untuk melihat kebenaran dunia luar. Pasti ada sebab dan akibat yang besar. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mencapai setengah jalan. Dia telah melihat sebagian dari kebenaran dunia luar, tapi dia juga telah melihat kelabang berwarna darah yang tersebar di peti mati kristal. Mungkin muncul itulah yang menyebabkan sebab dan akibat di antara mereka. Hal itu menyebabkan munculnya tangan yang muncul di akhir kehidupan klan Dewa Infernal di kehidupan sebelumnya, dan kata-kata yang telah diucapkan. Mungkin semua ini tidak bisa dihindari, tapi juga, di kehidupan sebelumnya karena kemunculan dan campur tangan ke labang berwarna darah, ada beberapa variabel yang tidak terduga. Namun secara keseluruhan, perolehannya luar biasa. Oleh karena itu, harga yang harus dia bayar telah dimasukkan ke tingkat yang mencengangkan. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan dia mati sangat tinggi. Akan baik-baik saja jika dia mati saja. Namun, jelas bahwa pihak lain sedang berusaha merasukinya. Itulah mengapa pesta ulang tahun berakhir setelah Wang Baoleh selesai mengamati bayangan masa depan. Sejumlah besar pembudidaya pergi, tetapi Wang Baoleh tidak pergi. Dia tetap berada di bintang yang ditakdirkan untuk memulihkan diri. Wang Baoleh telah menyelesaikan krisis selama pertarungan penguasaan bola di masa depan, tetapi harga yang harus dia bayar sangat mengejutkan. Itu adalah luka yang bernilai lima seumur hidup. Satu nyawa untuk para celestial, satu nyawa untuk para zombie, satu nyawa untuk para prajurit yang penuh kebencian, satu nyawa untuk para penggarap yang penuh kebencian, satu nyawa untuk rusak putih. Lima luka seumur hidup ini sangatlah parah. Jika dia tidak pulih sepenuhnya, dia harus meninggalkan bintang takdir langit itu. Itu akan sangat merugikan Wang Baoleh. Ada alasan lain mengapa dia ingin bertahan. Itu adalah kesempatan yang diberikan oleh leluhur api yang berkobar, kepadanya. Dia telah menggunakan kristal yang dia bawa ketika dia memasuki kehidupan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan hidupnya dalam skala besar. Wang Baoleh tidak lagi mendesak. Namun, kata-kata yang diucapkan ke labang berwarna darah sebelum menghilang masih segar dalam ingatannya. Asal usulku Wang Baoleh duduk bersilah di puncak gunung di atas bintang yang ditakdirkan. Setelah menghirup dan menghembuskan ki langit dan bumi, dia perlahan membuka matanya. Sebuah cahaya yang dalam muncul di kedalaman matanya. Dia telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Kapan dia muncul di tangan sisa jiwa kuno, Sunde? Sangat disayangkan betapapun dia mencoba mengingatnya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Kemudian, wajah yang dibentuk oleh ke labang berwarna darah mengatakan hal serupa. Penasaran dengan asal usulnya, yang membuat Wang Baoleh semakin tenggelam dalam pikirannya. Itu sebabnya dia memilih untuk tetap tinggal. Di satu sisi, dia sedang merawat luka-lukanya. Di sisi lain, dia berencana untuk setelah luka-lukanya sembuh, dia akan meminta Sang Bhagavadharma Surgawi untuk memberikan pencerahan baginya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menginginkan sepuluh kehidupan terakhir. Dia ingin melihat apakah dia pernah ada dalam 79 permulaan alam semesta sebelumnya. Dia ingin melihat asal usulnya. Itu sangat penting. Hanya ketika dia mengetahui asal usulnya, dia dapat mengatasi krisis kepemilikan yang akan dihadapi ke labang berwarna darah di masa depan. Wang Baoleh juga mengakui bahwa dia sudah berada dalam krisis yang hebat ketika ke labang berwarna darah itu menatapnya. Krisis ini membuatnya cemas. Dia cemas karena budidayanya tidak cukup tinggi. Dia cemas bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah mengetahui asal usulku, aku sudah menemukan arahnya. Saya perlu fokus pada arah ini dan terus meningkatkan diri. Hanya ketika saya mencapai puncak kultivasi saya sesegera mungkin, saya dapat melawan bahaya ke labang berwarna darah yang merasuki saya. Wang Baoleh terdiam beberapa saat. Dia menutup matanya dan terus mengobati lukanya. Xie Hayang dan pelindung Dao dari galaksi api yang mengamuk juga hadir. Namun, mereka tidak bisa bertahan pada bintang yang ditakdirkan itu. Mereka hanya bisa menunggu Wang Baoleh di kapal perang di luar bintang yang ditakdirkan itu. Adapun Li Waner, dia berencana menunggu Wang Baoleh juga. Namun pada akhirnya dia memilih untuk pergi. Su Yin Ling melakukan hal yang sama. Setelah ragu-ragu, dia juga pergi. Namun, Chen Han tidak pergi. Dia mengikuti Xie Hayang dengan penuh perhatian, menunggu Wang Baoleh di kapal perang. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga bulan kemudian, dengan bantuan Rohki di bintang takdir surgawi dan bantuan Dharma surgawi yang agung, luka Wang Baoleh akhirnya sembuh. Ketika ia pulih, budidayanya meningkat. Kemudian Wang Baoleh tiba di kawah tempat Dharma surgawi yang agung berada. Di pulau kosong, Wang Baoleh duduk di hadapan Dharma surgawi yang agung. Budak tua yang agung itu berdiri di samping, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia akan melihat Wang Baoleh dari waktu ke waktu, novel ringan. Namun, baik Wang Baoleh maupun Dharma surgawi yang agung tampaknya tidak melihatnya secara langsung. Mereka hanya bertemu satu sama lain. Karena lukamu sudah pulih, apakah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal kali ini? Dharma surgawi agung bertanya dengan lembut. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal dan juga mengajukan permintaan. Tatapan Wang Baoleh jelas saat dia melihat Dharma surgawi yang agung. Seolah-olah dia telah menebak apa yang ingin dikatakan Wang Baoleh, Dharma surgawi yang agung dapat dimengerti. Wang Baoleh tidak melanjutkan berbicara, dia juga tidak mendesaknya. Dia tetap diam. Budak tua yang ditinggikan, yang berdiri di sana, merasakan gatal di hatinya. Dia berjanji, tapi dia tidak tahu apa permintaan Wang Baoleh. Saat ini, dia hanya merasa bahwa dua orang di depannya tampak semakin tidak terduga saat mereka berbicara. Setelah beberapa lama, Dharma surgawi yang agung menghela nafas. Dia menatap mata Wang Baoleh dan berbicara dengan serius. Kehidupan ini berbeda dengan masa lalu. Anda tidak harus pergi. Tinggal di sini adalah yang paling aman. Saya sudah mengambil keputusan. Mohon menyetujui permintaan saya, Dharma surgawi yang agung. Wang Baoleh berdiri, menangkupkan bangku, dan membungkuk dalam-dalam pada Dharma surgawi yang agung. Ada rumit di mata Dharma surgawi yang agung saat dia memandang Wang Baoleh. Samar-samar, dia tampak melihat seekor rusa putih kecil berjalan dengan hati-hati ketiba-tiba dari luar halaman. Ketika dia melihatnya, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat melihat seluruh kehidupan masa lalu Anda. Saya hanya dapat mengumpulkan cahaya penuntun dari seluruh buku takdir dan mengirimkan kesadaran Anda kembali. Saya tidak yakin seberapa banyak yang dapat Anda lihat, apa yang dapat Anda lihat, dan bahaya apa yang akan terjadi. Juga, saya harus mengingatkan Anda bahwa bahaya yang ada dalam kehidupan masa lalu Anda adalah salah satu bentuk misteri kognitif. Artinya jika Anda tidak dapat melihat, mungkin beberapa bahaya tidak akan pernah muncul. Sebaliknya, kamu harusnya mengerti. Wang Baoleh menjawab, dia secara alami mengerti, karena dia mengira jika dia tidak secara paksa keluar dari dunia dan melihat ke labang berwarna darah, pihak lain tidak akan muncul. Wang Baoleh tidak tahu apa penjelasannya. Namun, dia tahu bahwa dia lebih suka memahami keberadaan tanpa penyesalan daripada keberadaan yang kacau dan membingungkan. Tolong bantu aku. Wang Baoleh menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk lagi. Dewa Dharma Surgawi menutup matanya dan tiba-tiba membukanya setelah beberapa saat. Dia mengangkat tangan dan menggantikannya. Segera, kristal yang dia berikan kepada Wang Baoleh terbang dan melayang di depan mereka berdua. Kristal tersebut memancarkan cahaya terang, sesaat kemudian, cahaya tersebut meledak dan menyebar seperti gelombang di area sekitarnya. Saat menyebar, Dewa Dharma Surgawi membentuk segel tangan. Kitab takdir tiba di belakangnya. Halaman-halaman di dalamnya bersinar dengan cahaya lembut. Dari belakang ke depan mereka mulai membalik. Setiap kali halaman dibalik, tubuh Guru Dharma Surgawi yang agung akan bergetar, dan jiwa Wang Baoleh juga akan bergetar. Perlahan-lahan, saat halaman-halaman itu dibalik satu per satu, hingga halaman kesebelas dari bawah terbuka, dan saat dia hendak membaliknya, tubuh Wang Baoleh bergetar hebat, dan kesadarannya mulai tenggelam. Ia terus tenggelam, hingga pada saat tertentu ia menghilang. Dia duduk bersila, dan seolah-olah yang tersisa hanyalah tubuhnya. Jiwanya tidak dapat ditemukan. Dharma Surgawi agung di seberangnya juga menutup matanya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang sangat besar, dan langit, bumi, dan seluruh bintang yang ditempatkan di sekitarnya tampak bergetar, seolah-olah semuanya gemetar. Budak tua yang agung itu bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Dia memandang Wang Baoleh, lalu ke Dharma Surgawi yang mulia, dan akhirnya menyimpulkannya pada buku takdir di balik Dharma Surgawi yang mulia. Dia melihat buku itu dan perlahan membalik halamannya. Halaman 79, halaman 78, halaman 77. Setiap kali dia membalik halamannya, Dharma Surgawi yang bermata tertutup akan berbicara. 79, 78, 77. Bagaimana kali dunia ini bereinkarnasi? Berapa kali alam semesta ini dimulai kembali? Status apa yang dimiliki setiap orang dalam permulaan dan permulaan yang berbeda? Status apa yang dimiliki setiap kumpulan jiwa di dunia yang berbeda dan dalam situasi hidup dan mati yang berbeda? Ketika Wang Baoleh tidak mengalami kehidupan sebelumnya, dia tidak memahami semua ini. Dia bahkan tidak memiliki pertanyaan serupa dalam kognisinya. Setelah mengalami kehidupan sebelumnya, dia mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia ingin tahu penjelasannya. Dia tidak ingin ada. Dia ingin ada. Dia ingin mengetahui kebenarannya. Dia tidak ingin hanya menjadi bagian dari alam semesta yang berbeda, dalam siklus yang berputar. Dia tidak ingin muncul di tempat berbeda lagi dan lagi. Dia ingin hidup dan mengerti. Dia tahu banyak tentang pengalaman yang dia alami dalam sepuluh kehidupan sebelumnya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keraguan yang mendalam. Keraguan ini tidak lagi penting pada saat ini, karena saat jiwa tenggelam ke dalam, saat buku takdir surga di belakang guru Dharma Surgawi membalik halaman demi halaman, kehidupan Wang Baoleh sebelumnya muncul di depan matanya. Namun saat kesadarannya menghilang, perlahan-lahan dia melupakan siapa dirinya, perlahan-lahan dia melupakan segalanya dan menjadi lebih murni. Sampai dia mendengar suara guru Surgawi Dharma. 79. Siapa aku? Dimana aku? Dalam mengetik yang gelap gulata, aku mendengar suara yang mencakup di telingaku. Tampaknya datangnya dari tempat yang sangat jauh, dan sepertinya juga bergema di sekitarku. Saya tidak tahu di mana suara itu berada, saya juga tidak tahu mengapa suara itu menanyakan dua pertanyaan ini. Suara itu menggema tanpa henti, seolah-olah akan terus menggema selamanya. Namun, saya tidak mendengar jawaban apapun. Sepertinya olah tidak ada yang memperhatikan suara itu, dan saya tidak tahu bagaimana cara membuka mulut. Perlahan-lahan, dalam kegelapan yang gelap gulata, sepertinya hanya diisi dengan suara. Waktu berlalu dalam kebahagiaan tanpa satu pun jejak. Mungkin karena suara itulah aku mulai berpikir. Siapa aku? Di mana aku? Saya bersumpah untuk waktu yang lama, tetapi tidak punya jawaban. Semakin aku melamar, semakin aku jadi bingung. Akhirnya, saya mendengar sebuah suara. Siapa aku? Di mana aku? Suara itu sangat familiar. Setelah saya mendengar, saya beberapa saat menunggu sebelum saya mendengar gema. Lalu, saya paham bahwa hal pertama yang ku dengar adalah suaraku sendiri. Dan saya sepertinya telah mengulangi kalimat ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Penemuan ini menyebabkan emosi saya berfluktuasi. Saya tidak tahu bagaimana mengatasi retensi ini, jadi saya terus-menerus. Setelah sekian lama, saya teringat sebuah kata. Senang, ya, emosi ini seharusnya disebut bahagia. Aku senang sekali karena aku menemukan asal-usul suara itu, tapi bagaimana aku tahu kata bahagia? Saya bingung, jadi saya terus berpikir. Namun, kali ini, sebelum aku bisa memikirkan alasannya, refleksi gelap yang tidak ada di mataku tiba-tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Cahaya tampak datang dari dunia luar, mengecewakan seluruh dunia. Setelah itu tidak hilang, seluruh ruang juga berubah pada saat itu. Saya melihat sebuah jari dengan cepat muncul, berubah menjadi sebuah tangan. Sebuah tangan sepertinya sedang memegangiku. Kemudian, saya melihat sebuah lengan, sebuah tubuh, dan akhirnya, seorang pemuda. Dia menutup matanya dan tidak membukanya. Saya sangat terkejut, karena pemuda itu tampak familiar, tapi juga asing. Sebelum saya bisa berpikir, riak muncul di udara sekitar orang pertama. Saat riak menyebar, saya melihat sebuah meja, dan meja serta kursi lainnya muncul di udara di sekitar saya. Akhirnya, sebuah kedai teh muncul di hadapanku, dan kemudian riak-riak menyebar lagi. Di luar kedai teh itu muncul bangunan-bangunan lain, sungai, pepohonan, dan tak lama kemudian sebuah kota kecil tampak dicat. Kemudian riak-riak itu menyebar ke wilayah yang luas, dan saya melihat bumi, langit, kota-kota lain, dan sebuah bintang yang telah berubah dari ketidakjelasan menjadi kenyataan. Belum berakhir, aku melihat bintang-bintang di luar bintang ini, dalam ripple reverberation, muncul bintang-bintang lain, berkali-kali, dengan kemunculannya sili berganti, sebuah alam semesta, sebuah dunia, terpampang di hadapanku. Lalu, kehidupan muncul, semua makhluk hidup, semua makhluk hidup, tampak seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Mereka muncul di setiap lokasi di mana mereka membutuhkan. Ada pria dan wanita, tua dan muda, beda spesies, beda aura, tapi diamnya tetap, tidak bergerak. Sedangkan pemuda yang menggendongku, dia tergeletak di atas meja. Dia juga tidak bergerak, tapi dia memelukku erat. Seolah-olah dia tidak akan melepaskannya bahkan ketika hidupnya telah berakhir, novel ringan. Namun, aku tidak terlalu menyukainya. Saat saya memikirkan mengapa saya tidak menyukainya, seluruh dunia tiba-tiba tampak dipenuhi dengan kekuatan hidup dan vitalitas. Pada saat itu juga semua makhluk hidup mulai bergerak. Angin muncul, sinar matahari menjadi lembut, dedaunan bergoyang, sungai mengalir, dan suara nyanyian, tawa, tangisan, dan gemuruh terdengar dari seluruh penjuru dunia. Kedai teh tiba-tiba meledak dengan hirup pikuk. Pada saat itu, pemuda yang memelukku sedikit gemetar. Dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, aku melihat matanya. Aku melihat diriku terpantul di matanya. Itu adalah papan kayu hitam. Dia memegang papan kayu hitam itu erat-erat di tangan, dan kemudian aku diangkat dan dipukul di atas meja, menyebabkan suara retakan yang jelas terdengar. Dengan suara ini, dunia di depanku mulai berlanjut. Saya melihat kehidupan Sunde. Dia menjadi pendongeng paling terkenal di daerah tersebut. Dia menikahi putri dari keluarga kaya dan mewarisi warisan, dia berkecukupan, dan dia mencintai istrinya selama sisa hidupnya. Dia meninggal dengan senyum ketika dia berumur 89 tahun. Sun. Sedangkan saya, saya dikuburkan bersama Sunde karena keturunannya tidak bisa mematahkan jari-jarinya. Meski saya tidak menyukainya, saya harus mengakui bahwa cukup menarik menyaksikan penampilan seumur hidup. Adapun dikuburkan bersamanya, itu bukan masalah besar, karena setelah kematian, segala sesuatu di dunia ini lenyap, semuanya menjadi gelap gulita sekali lagi, dan kesadaranku tenggelam dalam kegelapan sekali lagi. Hingga aku mendengar sebuah suara. 78. Suara itu sepertinya telah berubah menjadi pusaran yang menarikku kekedap tanpa cahaya apapun. Saya tidak dapat mengingat siapa saya. Saya tidak dapat mengingat semuanya. Saya sedang memikirkan suatu masalah. Siapa aku? Di mana aku? Suaraku menggema di udara. Setelah berpikir lama, cahaya muncul di malam hari. Dunia muncul di hadapanku. Hal pertama yang muncul adalah sebuah jari yang perlahan terentang membentuk seorang pemuda. Dia berbaring di atas meja, tangannya memegangiku erat-erat. Namanya Sunde. Saya merasa agak familiar, tetapi ada juga beberapa wajah yang asing. Hidupnya tidak buruk. Dia menjadi pendongeng. Meskipun dia tidak menikahi putri dari keluarga besar di kota kecil, dia kembali ke ibu kota dan memperoleh gelar. Meskipun dia dipenjara pada tahun-tahun terakhirnya, tapi secara keseluruhan, itu masih sangat menarik. Sedangkan aku-aku selalu digandeng tangan dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Sayangnya, setelah kematiannya, dunia menghilang, dan saya mendengar sebuah suara. 77. Suara ini menyeretku kembali ke dalam ketiadaan, hingga aku melupakan segalanya. Saya melihat cahaya, melihat dunia, dan melihat Sunde. 76.31.14. Titik-titik. 3. Saya mengalaminya lagi dan lagi, melupakannya lagi dan lagi. Dari saat saya menyadari ada sesuatu yang salah, hingga saya tidak terkejut, karena saya mengerti bahwa saya sedang dalam pertempuran. Setelah kehidupan ini, aku akan melupakan kehidupan ini. Aku juga akan melupakan kenangan-kenangan istimewa di masa lalu dan masa depan. Aneh, bagaimana aku bisa mempunyai perasaan seperti itu? Mengapa saya tahu bahwa saya sedang mengingatnya? Tidak masalah jika saya tidak mengerti, selama masih ada cerita untuk dibaca, tidak apa-apa, meskipun dalam cerita ini pasti kehidupan matahari berbeda. Tapi aku sangat penasaran, saat pertama kali kita bertemu, apakah akan ada adegan yang berbeda? Saya menemukan Sunde sangat menarik di kehidupan ketiganya. Meskipun dia menceritakan kisah Luo dan Gu yang bersaing untuk mendapatkan kursi abadi, dan menjadi tokoh populer di kota kecil, dia dipilih oleh seorang ahli yang lewat secara kebetulan. Sejak saat itu, dia memasuki sekte tersebut, dia memulai kehidupan yang berubah namun menarik. Dalam kehidupanku, aku menyaksikan dia menjadi terkenal. Rupanya ada gejolak dalam jiwa yang terus-menerus menstimulasi dunia, menyebabkan Sun mengalami banyak bencana dalam perjalanannya. Hal ini terutama tercermin dalam sektanya. Saya menyaksikan Sunde bergabung dengan total 97 sekte dalam hidupnya. Setiap sekte akan dihancurkan oleh musuh yang kuat tidak lama setelah dia bergabung, itu akan berlangsung selama tiga bulan, tetapi itu hanya akan bertahan selama satu hari. Pada akhirnya, Sunde yang dasar budidayanya tidak terlalu tinggi menjadi sosok yang terkenal di dunia budidaya. Dia bahkan diculik oleh para penggarap Ibel 15 beberapa kali, dan diwujudkan diubah untuk mengendalikannya, dia dengan cepat diatur untuk dikirim ke sekte musuh untuk digunakan sebagai harta karun tertinggi. Selama proses ini, ada kalanya sekte yang menuliknya tidak dapat menahan takdir tertingginya dan hancur karena sudah terlambat. Namun secara umum, terutama Sunde seperti guntur di seluruh dunia. Ketika takdir tertingginya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melengkungkan sekte tersebut, seolah-olah bencana akan menimpanya begitu dia memasuki sekte tersebut, matahari desudah menjadi eksistensi yang ditakuti semua orang. Sekte yang tak terhitung jumlahnya menjaganya siang dan malam. Bukannya tidak ada yang pernah berpikir untuk memperpanjangnya, tapi yang menakutkan adalah semua orang yang mengambil tindakan akan mati sebelum mereka berhasil karena berbagai kecelakaan. Yang paling dibesar-besarkan adalah seorang ahli kuat yang telah mempersiapkannya sejak lama. Dia bahkan telah menggunakan beberapa benda sihir yang bisa menahan nasib buruk, tapi sebelum dia bisa bergerak, dia dihantam oleh ribuan meteor yang tiba-tiba jatuh dari langit, dia terluka parah. Sedangkan orang lain yang ingin menyakitinya, ada berbagai cara aneh untuk mati. Ada yang mati tersambar petir, ada pula yang sekitarnya dan jatuh hingga mati begitu mereka mendekat. Sulit membayangkan bahwa sebagai seorang yang terlibat, dia menginginkannya adalah satu hal, tetapi dia benar-benar menjatuhkan dirinya sendiri hingga mati ini adalah sesuatu yang bahkan Sun The sendiri pun terkejut. Saya juga terkejut. Maka, seiring berjalannya waktu, Sun The secara bertahap menyelesaikan kehidupan anehnya. Ketika dia meninggal secara alami karena usia tua, samar-samar aku mendengar sorak-sorai di seluruh dunia, meskipun sorak-sorai itu hanya berlangsung sesat, dengan kematian Sun The, dunia berubah menjadi abu dan lenyap menjadi ketiadaan. Tapi saya sangat puas dan menonton dengan senang hati. Meskipun saya tahu bahwa saat saya mengingatnya lagi, saya akan melupakan segalanya, tetapi saya tetap menantikannya. Dalam antisipasiku, aku mendengar suara lama yang bergema di telingaku. Dua, kali ini, suaranya tampak lebih lemah. Seolah-olah ia berusaha keras untuk menyebutkan nomor ini. Namun, aku tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sebelum kesadaranku ditarik kembali ke dalam kehampaan yang gelap gulita. Siapa aku? Di mana aku? Aku bergumam dan menanyakan seluruh ketiadaan. Tidak ada jawaban, tapi aku bersabar karena segera aku melihat cahaya, melihat dunia, dan melihat Sun The. Ini adalah kehidupan kedua Sun The. Dalam kehidupan ini, tidak cukup untuk menggambarkan dia sebagai orang yang brilian. Setelah mengamati seluruh hidupnya, saya menyimpulkan dengan satu kata. Keajaiban. Hanya keajaiban yang bisa digambarkan dalam kehidupan Sun The. Jika itu bukan keajaiban, lalu mengapa manusia seperti Sun The tiba-tiba memiliki basis budidaya yang menghancurkan bumi di tubuhnya begitu dia selesai menceritakan kisah pertarungan Luo Yugu untuk kursi abadi. Kekuatan mengerikan dari basis kultivasi itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan semua makhluk hidup, berapapun levelnya, dihancurkan dengan satu pikiran. Jika itu bukan keajaiban, lalu mengapa Sun The tiba-tiba memiliki basis budidaya? Setelah meninggalkan kota kecil, dia akan mengambil benda ajaib yang tiba-tiba muncul di hadapannya hampir setiap hari. Faktanya, kapanpun dia mau, apapun akan muncul. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika dia ingin memiliki pasangan Dao, ratusan ribu kultivator wanita muncul entah dari mana dan jatuh cinta padanya secara misterius. Mereka sepenuhnya mengabdi padanya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika dia ingin punya teman, jutaan kultivator akan muncul di hari yang sama. Mereka akan terbang dari seluruh planet, dan ketika mereka melihatnya, mereka akan sangat bersemangat. Mereka akan menyeretnya dan bersujud padanya. Saya juga melihatnya bergumam tentang bagaimana dia tidak punya musuh. Seluruh dunia, seluruh alam semesta, dan semua keberadaan lainnya akan langsung menjadi sangat memusuhi dia. Mereka akan menjadi gila dan menjadi musuh bebuyutan saat bertemu, novel ringan. Kehidupan maha kuasa seperti ini yang bisa dicapai selama seseorang berani membayangkannya membuatku sangat, sangat, sangat iri. Jadi, mau tak mau aku diam-diam mengirimkan aliran kesadaran untuk memandu pikiran Sunde. Suatu hari, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingin memiliki ahli waris. Jadi seluruh dunia, seluruh alam semesta, dan semua spesies tiba-tiba memiliki aura garis keturunannya di tubuh mereka saat ini sulit membayangkan betapa menakutkannya ini. Sunde juga tertegun untuk waktu yang lama saat dia melihat pohon raksasa muncul di hadapannya. Pohon ini juga mengalami fluktuasi garis keturunannya. Dalam arti tertentu, pohon ini adalah keturunannya. Sunde terkejut dengan masalah ini saat dia menutup kepalanya dan mulai melihatnya. Sedangkan aku-aku juga terekspos karena masalah ini. Secara alami, tidak akan ada aura garis keturunan di tubuh saya, sehingga saya menjadi fokus perhatiannya. Keesokan harinya, Sunde, yang telah menghancurkan seluruh alam semesta, mulai mempelajari saya. Entah itu melemparkan mantra, pemboman petir surgawi, atau memotong, menyambut, dan membakar pedang, serta melemparkan dan menghabisi seluruh alam semesta, segala macam metode yang digunakan olehnya. Ini membuatku sangat tidak bahagia. Jelas, Sunde tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan atau tindakan apa yang dia ambil, semuanya tidak menghasilkan hasil. Selama proses ini, saya dapat melihat bahwa tubuh Sunde, seolah-olah sisa jiwa yang sangat lemah tertidur di dalam tubuhnya. Jiwa itu selalu tertidur, dan berada di tengah-tengah menghilang. Diperlukan semacam kesempatan sebelum bisa bangkit. Namun, peluang seperti itu sangatlah sulit. Di dalam tubuh sisa jiwa, saya melihat dua benang, satu hitam dan satu merah. Dibandingkan dengan yang terakhir, yang pertama terbentang ke dalam kekecewaan, dan saya tidak tahu mana yang mendasarinya, tapi itu sangat lemah. Jika aku ingin menghancurkannya, aku bisa melakukannya hanya dengan berpikir. Itu lebih seperti sebuah kutukan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menyadari hal ini. Namun yang membuat saya waspada adalah benang merahnya. Itu jelas bukan sebuah kutukan. Terlebih lagi, benang itu bukanlah entitas yang utuh dengan jiwa. Bahkan jiwa itu sendiri tampaknya tidak lengkap, dan tidak tampak seperti segel luar. Itu lebih seperti jiwa yang tersisa mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Mencoba untuk menggabungkannya dengan paksa ke dalam tubuhnya. Statusnya sangat tinggi. Statusnya sangat tinggi. Apa ini? Aku tidak tahu, tapi aku merasa itu terlihat familiar. Mungkin saya pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saya tahu dengan jelas bahwa saat saya melihat thread ini, saya sangat tidak senang. Ini karena saya merasakan keserakahan pada benang tersebut, dan itu merupakan ancaman bagi saya. Oleh karena itu, saya tidak senang berpikir sejenak sebelum mengatakan sesuatu kepada Sunde. Utas ini akan ditutup selamanya. Hampir pada saat aku mengucapkan dua kata itu, benang berwarna darah dalam jiwa Sunde yang terdiskarnasi tiba-tiba bergetar dan mulai berputar dengan keras. Ia tampak seperti kelabang, bahkan mengeluarkan corong yang tajam dan heboh. Kamu berani menekan yang abadi. Seluruh dunia langsung runtuh di bawah pekikan benang berwarna darah itu. Itu hancur berkeping-keping, yang kemudian jatuh kembali membentuk pusaran yang memperkuat segalanya. Kesadaranku juga kembali ke ketiadaan, aku mendengar suara kuno dan lemah yang sepertinya telah mencapai batasnya. Ia gemetar saat berbicara dengan seluruh kekuatan. Satu, seribu seratus.